Kembang kecubung jelit dua. Ada yang menahan agar hamba tidak menyampaikannya di dalam pertemuan itu. Siapa yang menahan? Kata hatiku sendiri, Kang Jeng Adipati. Kakang. Aku sudah mengenal Kakang sejak lama. Aku tahu bahwa Kakang bukan seorang yang ragu-ragu untuk mengambil sikap. Tetapi kenapa sekarang, tiba-tiba Kakang telah berubah? Seakan-akan Kakang menjadi orang lain. Ampun Kang Jeng Adipati. Sebenarnya lah hamba ingin menyampaikan keberatan hamba terhadap rencana pengampunan atas Raden Tumenggung Reda Reksa Yuda. Hal itu sudah pernahkah sampaikan Kakang? Ya, Kang Jeng. Sekarang hamba ingin mengulanginya. Di pucang kembar hamba mendapat keterangan bahwa sebenarnya sikap Raden Tumenggung Reda itu masih belum berubah. Jika Raden Tumenggung Reda itu pulang, maka kemungkinan timbulnya keresahan masih tetap ada. Kakang Reksa Bawa. Apakah Kakang tidak yakin akan kemampuan para petugas sandi kita serta kekuatan para prajurit di Sendang Arum? Kakang sendiri seorang prajurit. Seandainya Kakang Mas Tumenggung Reda Reksa Yuda masih bertingkah macam-macam, maka aku akan dapat merintahkan seseorang saja, tanpa sekelompok prajurit, untuk menangkapnya. Ki Tumenggung Reda Reksa Bawa menarik nafas panjang. Seandainya yang seorang itu Kakang Tumenggung, apakah kira-kira Kakang Tumenggung Reda Reksa Bawa tidak akan sanggup melakukannya? Hamba akan menjalankan segala perintah apapun taruhannya. Tetapi persoalannya tidak sesederhana itu. Maksud Kakang Reda Reksa Bawa? Hamba ingin memperingatkan bahwa mungkin sekali kekuatan dari luar akan ikut campur. Maksud Kakang, kekuatan dari luar yang dengan diam-diam membantu Kakang Mas Reksa Yuda, begitu? Hamba Kang Jeng Adipati. Mungkin bantuan itu dapat berujud uang. Mungkin senjata. Tetapi bahkan mungkin pasukan. Kakang berkata Kang Jeng Adipati, kita mempunyai pasukan sandi yang terhitung baik. Kita tentu akan dapat mengetahui jika ada hubungan antara Kakang Mas Reksa Yuda dengan pihak keluar. Seandainya ada bantuan yang diterima oleh Kakang Mas Reksa Yuda, maka kita dengan cepat akan menghancurkannya apapun wujudnya. Ternyata Ki Tumenggung Reksa Yuda tidak berhenti sampai sekian. Meskipun dengan jantung yang berdebaran Ki Tumenggung berkata, aku tidak yakin bahwa Kang Jeng Adipati Jaya Negara di Pucang Kembar itu bersikap jujur. Jika Kang Jeng Adipati itu bersikap jujur, hamba tentu akan diperkenankan menemui Raden Tumenggung Reksa Yuda langsung. Kakang Tumenggung. Kau jangan mementahkan lagi pembicaraan yang sudah sampai pada satu kesimpulan. Kenapa kau tidak mengatakan hal itu pada waktu pertemuan tadi sehingga keteranganmu itu akan dapat menjadi bahan pertimbangan banyak orang. Hamba mohon ampun, Kang Jeng. Tetapi sebenarnya lah hamba mendengar dari seseorang yang dapat dipercaya di Pucang Kembar. Siapa? Orang itu tidak mau disebut namanya. Ia tidak ingin menjadi sasaran kemarahan Kang Jeng Adipati di Pucang Kembar, karena keterangannya berbeda dengan keterangan Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Kakang Tumenggung. Aku tidak mau mendengar keterangan dari bayangan yang tidak dikenal itu. Hamba yakin akan kebenaran keterangannya, Kang Jeng. Kakang nada suara Kang Jeng Adipati meninggi, aku tidak tahu apa maksudmu sebenarnya, bahwa kau dengan Carrie yang kurang mapan telah berusaha menggagalkan pengampunan terhadap Kakang Tumenggung Reksa Yuda. Apakah sebenarnya pamrihmu? Apakah kau ingin agar jabatan Kakang Mas Reksa Yuda itu tetap kosong, sehingga kau akan dapat menggantikannya? Jika itu yang kau kehendaki, maka aku ingin memberitahukan kepadamu, bahwa jika kelakak Kang Mas Tumenggung itu pulang, ia tidak akan mendapatkan jabatannya kembali. Ia tidak akan menjadi salah seorang Tumenggung Weda dengan kekuasaan apapun juga. Ampun Kang Jeng Adipati. Hamda sama sekali tidak berniat untuk membidik jabatan yang kosong itu. Hamba tahu diri, bahwa hamba bukan orang yang memiliki kelebihan. Bahkan sekarang hamba mendapat anugerah kedudukan sebagai seorang Tumenggung, hamba telah mengucap syukur. Jika demikian, apakah karena perempuan itu? Kakang tidak ingin bahwa suami perempuan muda yang cantik itu pulang. Ampun Kang Jeng. Jika itu yang hamba inginkan, maka terkutuklah hamba. Hamba mempunyai seorang istri yang setia, yang bersedia hidup bersama, tetapi juga bersedia mati bersama. Dalam keadaan apapun hamba tidak akan mengkhianati istri hamba. Jika demikian, lupakan saja kecemasan Kakang itu, biarlah besok aku nyalakan di dalam sidang, bahwa aku telah mengampunkan Kakang Mas Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Tentu saja bersamaan dengan itu, aku akan memberikan perintah kepada senapati pasukan Sandiagar dengan hati-hati selalu mengawasi Kakang Mas Tumenggung, terutama hubungannya dengan orang yang tidak dikenal. Ki Tumenggung Reksa Bawa menundukkan kepalanya. Kakang Tumenggung. Aku terpaksa tidak dapat memenuhi keinginan Kakang Tumenggung. Bukan berarti bahwa aku tidak mau mendengarkan pendapat Kakang Tumenggung. Bukankah selama ini aku hampir tidak pernah menolak dan mengkesampingkan pendapat Kakang? Tetapi kali ini aku tidak dapat menerimanya, karena aku juga harus mendengarkan pendapat banyak orang yang ternyata condong untuk menerima Kakang Mas Tumenggung Wareda itu kembali ke Sendang Arum. Hamba mengerti, Kang Jeng Adipati. Kau jangan menjadi sakit hati. Kau harus menerima kenyataan dalam perbedaan pendapat ini. Hamba mengerti, Kang Jeng Adipati. Hamba sama sekali tidak menjadi sakit hati, meskipun hamba mengakui bahwa hamba menjadi cemas. Tetapi mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Hamba hanya melihat dengan meta perasaan hamba bahwa sesuatu akan terjadi. Jangan cemas. Kita harus percaya diri bahwa kita sekarang cukup kuat untuk menghadapi banyak persoalan yang mungkin akan dapat mengganggu ketenangan hidup kita. Hamba Kang Jeng Adipati sahut Kitu Menggung Reksa Bawa yang kemudian mohon diri, ampun Kang Jeng. Jika demikian perkenankanlah hamba mengundurkan diri. Silahkan, Kakang. Kitu Menggung Reksa Bawa pun kemudian meninggalkan seram di dalam Kadipaten. Sepeninggal Kitu Menggung, Kang Jeng Adipati wiraku sumaduduk sendiri di serambi. Pandangan matanya menerawang jauh menembus pintu yang terbuka, menusuk ke panasnya sinar matahari di siang hari. Kang Jeng Adipati terkejut ketika ia mendengar suara lembut, yang rasa-rasanya seperti suara Raden Ayawira Kusuma yang telah meninggal. Watu Menggung Reksa Bawa benar. Kang Jeng Adipati itu pun segera bangkit. Ketika ia berpaling, maka yang dilihatnya adalah anak perempuannya, Riri Suwari. Kau Riris Desis Kang Jeng Adipati. Hamba Ayah Anda. Menurut pendapat hamba, apa yang dikatakan oleh Watu Menggung Reksa Bawa itu benar. Kang Jeng Adipati wiraku suma menarik nafas panjang. Katanya, Riris. Sudahlah. Sebaiknya kau tidak usah ikut memikirkan tata pemerintahan di Sendang Arum. Ayah Anda. Dahulu, ketika ibunda masih ada, ayah anda selalu bersedia mendengarkan pendapat ibunda meskipun kadang-kadang ayah anda tidak sependapat. Sekarang, aku mohon ayah anda bersedia juga mendengarkan pendapatku. Kau masih terlalu muda untuk ikut berbicara tentang pemerintahan serta kebijaksanaan yang aku ambil, Riris. Ayah anda berkata Riris kemudian, seperti yang pernah aku katakan, menurut pendapatku, bibi yang muda dan cantik itu tidak berbuat jujur. Jika bibi memohon pengampunan bagi Watu Menggung, itu hanya sekedar permainan yang belum kita ketahui maksudnya. Kau berpasangka Riris. Mungkin dengan memohon pengampunan itu, bibi mendapat kesempatan untuk dapat menghadap ayah anda berkali-kali. Riris. Mereka menyebut bibi reksayuda adalah seorang perempuan yang mendambakan derajat dan semat. Seorang perempuan yang khas kekuasaan, pujian dan kekayaan. Jika sentuhan perasaanmu benar, Riris. Aku justru akan membiarkannya uakmu Kakang Mas Tumenggung reksayuda berada di pengasingan. Watu Menggung reksayuda sudah tua. Ia tidak mempunyai banyak kesempatan lagi, ayah anda. Jika demikian, kau tidak perlu membenarkan pendapat ki Tumenggung reksabawa. Ada yang sama dengan pendapatku, ayah anda. Tidak. Jauh berbeda. Kakang Tumenggung reksabawa memandang persoalan ini dari sisi pemerintahan, kau memandangnya dari sisi kekecewaan seorang gadis yang baru saja ditinggalkan oleh ibunya. Kepercayaanmu kepada kugoyah, Riris. Ayah anda. Pendapatku yang sama dengan pendapat Tua Tumenggung reksabawa adalah bahwa sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang akan dapat menguncang ketenangan dan kedamaian di Kadipatan Sendang Arum. Riris. Sebaiknya kau tenangkan hatimu. Beristirahatlah. Tidak akan terjadi apa-apa di Kadipatan ini. Riris menarik nafas panjang. Namun gadis itu pun kemudian meninggalkan ayahandanya yang berdiri termangu-mangu. Namun Kang Jeng Adipati pun kemudian duduk kembali. Pandangan matanya pun kembali menerawang kekejauhan. Di hari berikutnya, Kang Jeng Adipati duduk di pendapat Agung Kadipatan Sendang Arum, dihadap oleh para pemimpin pemerintahan dan para pemimpin keperajuritan di Sendang Arum. Para Nayaka dan Sentana. Dalam pertemuan itu, Kang Jeng Adipati pun berkata kepada semuanya yang hadir, para pemimpin di Sendang Arum, para Sentana dan Nayaka. Aku, Adipati Sendang Arum, yang memegang kekuasaan tunggal, telah memutuskan, berdasarkan pembicaraan di antara para pemimpin, Nayaka dan Sentana Kadipatan Sendang Arum, Bahwa aku, Adipati Sendang Arum, telah memberikan pengampunan kepada Raden Tumenggung Reksa Yuda yang karena kesalahan yang telah dilakukannya, dia singkan keluar telatah kekuasaan Kadipatan Sendang Arum dan memilih untuk tinggal di Kadipatan Burcang Kembar selama lima tahun. Tetapi atas permohonan, atas pertimbangan dan pendapat para pemimpin, para Nayaka dan Sentana, maka setelah Raden Tumenggung Reksa Yuda menjalani hukuman sekitar tiga tahun, maka aku, Adipati Sendang Arum telah menetapkan, bahwa Raden Tumenggung Reksa Yuda tidak perlu menjalani sisa hukumannya. Karena itu, maka sejak saat ini, Raden Tumenggung Reksa Yuda sudah dibebaskan dari hukuman pengasingan itu. Semua yang hadir mendengarkan pernyataan Kang Jeng Adipati Wirakusuma dengan sungguh-sungguh. Tetapi mereka sama sekali tidak terkejut lagi, karena persoalannya memang sudah dibicarakan sebelumnya. Meskipun ada satu-dua orang yang berpendapat lain, tetapi sebagian terbesar dari para pemimpin, Nayaka dan Sentana tidak menaruh keberatan atas pengampunan itu. Namun dalam pada itu, demikian Kang Jeng Adipati selesai dengan pernyataannya itu, tangis Raden Ayur Reksa Yuda tidak tertahankan lagi. Sambil menyembah, disela-sela isak tangisnya, Raden Ayur Reksa Yuda itu pun berkata patah-patah, Terima kasih. Terima kasih Bimas Adipati. Sebenarnya lah Bimas Adipati adalah seorang pemimpin yang berhati mulia. Bimas sudah menunjukkan sifat kepemimpinan yang sejati dari seorang Adipati. Seorang pemimpin yang adil yang memerintah dengan kasih. Yang Maha Agung lah yang akan menilai, betapa Bimas Adipati benar-benar telah menjalankan tugas di dunia ini berdasarkan atas limpahan kuasanya. Sudahlah, Kang Bo, yang aku lakukan sama sekali bukan karena kelebihanku sebagai seorang titah yang kebetulan mendapat limpahan kuasa itu. Keputusanku itu didasari dengan pembicaraan di antara para pemimpin di Sendang Arum. Aku hanya mengambil kesimpulan dari pembicaraan itu saja. Tetapi jika kesimpulan itu tidak berkenan di hati Bimas Adipati, maka Bimas akan dapat mengambil keputusan yang lahiri. Aku sudah menyatakan keputusan itu. Selanjutnya terserah kepada Kang Bo, kapan Kang Bo akan menjemput Kakang Mas Reksa Yuda. Biarlah Kakang Tumenggung Reksa Bawa dan Kakang Tumenggung Jaya Taruna membantu pelaksanaannya, sekaligus menjadi wakilku, menghadap Kang Mas Tumenggung Jayan Cegara di Pucang Kembar, menyampaikan keputusanku ini. Terima kasih, Dimas Adipati. Sebelumnya aku minta bantuan Kakang Tumenggung Jaya Taruna serta Kakang Tumenggung Reksa Bawa, aku akan menghubungi puteraku, Jalawaja. Jika saja Jalawaja bersedia ikut serta menjemput ayahandanya. Terserah saja kepada Kang Mbok Reksa Yuda sahut Kang Jeng Adipati, namun kemudian Kang Jeng Adipati itu pun berkata kepada Ki Tumenggung Jaya Taruna dan Ki Tumenggung Reksa Bawa, aku minta Kakang Tumenggung berdua membantu pelaksanaan penjemputan Kang Mas Reksa Yuda. Hamba Kang Jeng jawab keduanya hampir bersamaan. Nah, tidak ada lagi persoalan yang akan aku bicarakan hari ini. Dalam pertemuan ini, aku hanya ingin menyampaikan keputusanku tentang pengampunan terhadap Kakang Mas Tumenggung Reksa Yuda lalu katanya kepada Ki Tumenggung Reksa Bawa, Kakang Tumenggung. Bubarkan pertemuan ini. Hamba Kang Jeng. Sejenak kemudian, maka para pemimpin, Nayaka dan Sentana itu pun meninggalkan pendapa Agung Kadipatan Sendang Arum. Demikian pula Raden Ayu Reksa Yuda. Sementara itu, Kang Jeng Adipati pun segera masuk ke ruang dalam. Kang Jeng Adipati tertegun ketika ia melihat Riris duduk seorang diri di ruang dalam itu. Riris. Di sini biasanya ibunda menunggu ayah anda jika ayah anda menyelenggarakan pasowanan seperti hari ini. Ya, Riris jawab Kang Jeng Adipati sambil duduk pula di sebelah anak gadisnya. Kadang-kadang ibunda dengan niat yang baik, menyampaikan pendapatnya tentang pembicaraan di dalam pasowanan itu. Ya, Riris. Kadang-kadang ayah berkenan. Tetapi kadang-kadang ayah tidak berkenan. Tetapi ibunda tidak pernah menjadi kecewa pada saat-saat pendapatnya tidak sesuai dengan kebijaksanaan ayah anda sebagai penguasa tunggal di Kadipatan ini. Ya, Riris. Tetapi ibunda belum pernah melihat bibi reksayuda hadir di pasowanan seperti tadi. Kenapa dengan bibimu? Aku tidak melihat kewajaran itu, ayah. Tetapi aku justru berpikiran lain. Yang terjadi adalah sekedar selah tingkah bibi yang muda dan cantik itu. Tetapi sudah aku katakan beberapa kali, bibi tidak jujur dengan sikapnya. Kau masih dibayangi oleh perasaan curigamu itu, Riris. Tetapi kau akan melihat kenyataan di hari-hari mendatang. Ririswari menarik nafas panjang. Katanya baik, ayah anda. Meskipun demikian aku akan tetap berdoa, semoga tidak terjadi sesuatu yang dapat menguncang kedamaian di Kadipatan ini. Kang Jeng Adipati termangu-mangu sejenat. Ia dapat mengerti perasaan anak gadisnya yang belum lama ditinggalkan oleh ibunya. Ia tidak ingin melihat seorang perempuan lain yang mencoba merayap mengintai kedudukan ibundanya. Tetapi pada saatnya gadis itu akan melihat bahwa segala sesuatunya berlangsung wajar. Keputusannya adalah keputusan seorang Adipati. Bukan keputusan seorang laki-laki yang jatuh ke dalam pengaruh seorang perempuan cantik. Dalam pada itu, Raden Ayu Prawira Yuda telah minta tolong kepada Ki Tumenggung Jaya Taruna untuk pergi menjemput Jalawaja. Anak laki-laki Raden Tumenggung Reksa Yuda. Baiklah Raden Ayu. Besok aku akan menghadap Ki Ajar Anggara untuk minta agar Raden Jalawaya diperkenankan turun dari lereng gunung dan pergi menjemput Tayahandanya dari pengasingan. Terima kasih, Ki Tumenggung. Pertolongan Ki Tumenggung tidak akan pernah aku lupakan. Bukankah wajar sekali jika kita saling menolong? Ki Tumenggung sudah menolong aku. Juga di dalam pembicaraan di Paso Wanan sehingga para pemimpin, Nayaka dan Sentana sebagian besar menyetujui pengampunan terhadap Kakang Mas Tumenggung Reksa Yuda. Bukankah itu bukan apa-apa dibandingkan dengan kebaikan hati Raden Ayu? Ah, jangan sebut itu Kakang. Kebaikanku atau justru kebaikan Kakang Tumenggung yang semakin bertimbun. Kita memang saling berbaik hati desiski Tumenggung Jaya Taruna sambil tertawa. Raden Ayu Reksa Yuda pun tertawa-tertahan. Jari-jarinya yang lemtik menutupi bibirnya yang mekar. Sudahlah Raden Ayu. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih, Kakang. Besok pagi-pagi aku akan pergi ke pondok di lareng gunung itu untuk menemui Raden Jala Wajah. Sebenarnya lah, di keesokan harinya, Ki Tumenggung Jaya Taruna telah memacu kodanya pergi ke sebuah pondok yang terasing di lareng gunung. Sebuah pondok yang dihuni oleh Ki Ajar Anggara. Seorang yang telah menyisih dari kehidupan ramai, menyendiri dalam kehidupan yang sepi. Sepeninggal anaknya perempuan, istri Raden Tumenggung Reksa Yuda, Ki Ajar Anggara merasa lebih tenang berada di keasingan. Meskipun Ki Ajar Anggara tidak memutuskan hubungannya dengan kehidupan masyarakat di padukuhan di lareng gunung itu, namun Ki Ajar memang lebih banyak menyatu dengan keheningan di lambung gunung. Apalagi setelah Raden Tumenggung Reksa Yuda menikah lagi dengan seorang perempuan yang masih muda dan cantik. Maka Ki Ajar menjadi semakin terpisah dari keramaian duniawi. Namun tiba-tiba saja cucunya, putra Raden Tumenggung Reksa Yuda datang kepadanya serta memohon untuk dapat tinggal bersama ayahnya yang terasing itu. Ketika Raden Jalawaja datang kepadanya, Ki Ajar mencoba untuk mencegahnya agar cucunya itu tetap berada di lingkungan yang memberinya tawaran yang lebih baik bagi masa depannya. Tetapi cucunya merasa lebih mantap tinggal bersama ayahnya di lambung gunung. Kau tidak berteman di sini Jalawaja berkata ayahnya. Dalam keadaanku sekarang ayah. Aku lebih senang berteman sepi. Kau masih muda, Jalawaja. Hari-harimu masih panjang. Seharusnya kau mulai menganyam landasan buat masa depanmu. Aku akan hidup di sini, ayah. Aku berjanji untuk rajin pergi ke sawah. Mencari rumput buat binatang peliharaan ayah atau mengembalakannya. Aku berjanji untuk berbuat apa saja yang ayah yang perintahkan. Ki Ajar Anggara tidak dapat menolak keberadaan Jalawaja di pondoknya. Agaknya hubungan Jalawaja dengan ayahandanya agak kurang baik sepeninggal ibunya. Apalagi ketika ayahandanya berniat untuk menikah lagi. Biarlah untuk sementara Jalawaja ada di sini berkata Ki Ajar Anggara kepada diri sendiri. Mungkin setelah 1-2 bulan lewat, hatinya akan dapat menemukan keseimbangannya kembali. Sehingga anak itu bersedia pulang ke rumah ayahandanya. Tetapi Jalawaja tetap ada pendiriannya. Ia ingin tinggal bersama kakeknya. Apalagi setelah ayahandanya dianggap bersalah dan diasingkan keluar telatah kadipatan sendang arum. Jalawaja seakan-akan menjadi semakin mapan tinggal bersama kakeknya, Ki Ajar Anggara. Tetapi keberadaanmu di sini harus ada manfaatnya Jalawaja berkata kakeknya kepada cucunya setelah cucunya beberapa lama berada di pondoknya. Apapun yang ayahandanya perintahkan jawab Jalawaja. Aku tetap berharap bahwa pada suatu saat kau akan kembali ke sendang arum. Terlebih-lebih sekarang ayahandanya adalah orang buangan meskipun ayah masih mempunyai hubungan darah dengan paman adipati di sendang arum. Yang dianggap bersalah adalah ayahmu, Jalawaja. Bukan kau. Tetapi orang-orang sendang arum memandang aku, Putratu Menggung Waredareksayuda sebagai anak orang buangan yang tidak mempunyai ani apa-apa lagi. Biarlah aku mencari arti hidupku di sini, ayang. Jika aku dapat meningkatkan hasil pandenan padi, jagung dan palawija dari lahan yang sama, maka aku telah menemukan arti dalam hidupku. Bila aku dapat melipatkan hasil pategalan atau menemukan jenis-jenis tanaman buah-buahan yang lebih baik dari yang ada, maka disitulah letak arti dari hidupku. Peningkatan hasil pandenan akan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih tinggi pada orang-orang padukuhan yang mau bekerja keras serta berusaha. Ki ajar anggara mengangguk-angguk sambil menjawab, Baiklah Jalawaja. Aku akan ikut berusaha dan bekerja keras. Tetapi di samping itu, ada ilmuku yang ingin aku ariskan kepadamu. Ilmu apa yang ayang maksudkan? Ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan Jalawaja mengulang. Ya, ilmu kanuragan. Jalawaja menarik nafas panjang. Ia pun kemudian mengangguk sambil menjawab, Apapun yang ayang perintahkan, aku akan menjalaninya. Ki ajar anggara mengangguk-angguk. Katanya, Bagus. Sejak hari ini, kau akan memperdalam ilmu olahkanuragan. Aku tahu bahwa kau sudah memiliki dasar-dasam ya. Sekarang, kau harus lebih mendalaminya. Jalawaja tidak ingkar. Bahkan semakin lama, semakin ternyata pada kakeknya, bahwa Jalawaja adalah seorang anak muda yang cerdas dan tangkas. Dengan cepat ia menerima dan memahami hal-hal yang baru di dalam olahkanuragan. Sementara itu unsur kewadagannya pun sangat mendukung. Kesungguhannya dan kesediaan bekerja keras membuat ilmunya dengan cepat maju. Jalawaja tidak pernah mengelakan waktu-waktunya berlatih dengan keras disanggar terbuka di padang yang agak luas di lambung bukit. Di udara yang kadang-kadang terasa dingin, dengan tidak mengenakan baju, Jalawaja menempa diri. Dengan alat-alat yang sederhana, Jalawaja meningkatkan kepekaan alurinya. Namun dengan beban yang semakin hari semakin berat, Jalawaja sedikit demi sedikit meningkatkan kekuatan dan tenaganya. Di samping itu dengan pemusatan nalar dan budinya, Jalawaja meningkatkan tenaga dalamnya serta daya tahan tubuhnya. Kakeknya yang sudah tua itu pun dengan tekun membimbingnya. Kadang-kadang Jalawaja harus berlatih dengan beban yang digantungkan pada tangan dan kakinya. Kadang-kadangnya dalam latihan-latihan keseimbangan yang berat, Jalawaja menapak pada palang-palang bambu dan kayu. Bahkan sambil mengusung beban yang cukup berat. Di saat-saat lain, Jalawaja harus tenggelam dalam latihan-latihan olah tubuh, agar tubuhnya menjadi semakin lentur. Sehingga tubuh Jalawaja itu seolah-olah dapat digerakkan sesuai dengan kemauannya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa Jalawaja telah kehilangan seluruh waktunya untuk membajakan diri. Ia masih juga pergi ke sawah. Bukan sekedar mengerjakan apa yang sudah terbiasa dilakukan oleh para petani. Namun Jalawaja dengan beberapa orang anak muda dari padukuhan terdekat, mencoba untuk meningkatkan hasil sawah mereka. Tetapi kadang-kadang Jalawaja merasa kecewa bahwa anak-anak muda itu tidak berpandangan jauh sebagaimana dirinya. Meskipun demikian, Jalawaja dapat menghargai kesediaan mereka untuk bekerja keras. Dari hari ke hari, Jalawaja memanfaatkan waktu sepenuhnya. Seakan-akan tidak ada waktu tertuang baginya. Jika ia tidak berada di sanggar, maka ia berada di sawah atau pategalan. Baru setelah senja turun, ia berada di sumur untuk menimba air, mengisi jambangan, kemudian mandi. Namun ada saatnya di malam hari, Jalawaja pun berada di sanggar tertutup bersama kakeknya, Ki Ajar Anggara. Dengan demikian, maka setelah beberapa lama Jalawaja berada di rumah kakeknya, maka kulitnya pun menjadi bertambah gelap oleh terik matahari. Tubuhnya menjadi semakin ramping. Namun matanya menjadi semakin bercahaya. Langkahnya menjadi ringan dan geraknya menjadi semakin cekatan. Ketika Kitu Menggung Jaya Taruna pergi ke lereng bukit memenuhi permintaan Raden Ayureksayuda untuk memanggil Jalawaja pulang, Jalawaja dan kakeknya sedang tidak ada di pondoknya. Seorang anak laki-laki remaja yang lewat sambil menggiring dua ekor kambing memberitahukan bahwa Ki Ajar Anggara berada di sebelah gumuk kecil di lambung bukit itu. Kakang Jalawaja sedang berlatih berkata gembala itu. Berlatih apa bertanya Kitu Menggung Jaya Taruna. Orlah Kanuragan jawab gembala itu. Terima kasih. Kitu Menggung Jaya Taruna pun kemudian telah meloncat ke punggung kudanya pula. Berjalan menyusuri jalan setapak menuju ke sebelah gumuk kecil. Kuda Kitu Menggung pun kemudian berjalan di antara bebatuan yang berserakan. Batu-batu sebesar kuda itu sendiri. Terasa denyut jantung Kitu Menggung menjadi semakin cepat. Rasa-rasanya ia berada di satu lingkungan yang pernah dikenalnya dalam mimpi. Di seberang padang perdu yang dipenuhi dengan bebatuan yang besar-besar itu terdapat hutan yang lebat membelit lambung gunung. Beberapa saat kemudian Kitu Menggung itu melihat di kejauhan bayangan yang bergerak-gerak di antara bebatuan. Berloncatan dengan tangkasnya, melenting dan berputar di udara. Dengan kedua kakinya, bayangan itu hinggap dengan lunak di atas batu yang besar. Namun kemudian bayangan itu telah melenting lagi dengan cepatnya. Kitu Menggung Jaya Taruna menarik nafas panjang. Ia sadar, bahwa yang sedang melakukan gerakan-gerakan yang mengagumkan itu adalah Raden Jalawaja, putra Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Tidak jauh dari tempat berlatih Raden Jalawaja, Kitu Menggung melihat seorang tua duduk di atas sebuah batu. Rambutnya yang terjurai di bawah ikat kepalanya, nampak sudah memutih. Demikian pula kumis dan janggutnya yang dipotong pendek. Demikian Ki Ajar anggara melihat Kitu Menggung Jaya Taruna, maka ia pun segera meloncat turun. Kitu Menggung Jaya Taruna Ki Ajar itu pun menyapanya. Ya, Ki Ajar sahut Ki Jaya Taruna sambil tersenyum. Selamat datang di tempat yang sunyi ini, Ki Tu Menggung. Terima kasih, Ki Ajar. Marilah, aku persilahkan Ki Tu Menggung singgah di pondokku di sebelah gumuk kecil ini. Aku sudah dari sana, Ki Ajar. Tetapi aku dan Jalawaja ada di sini. Nah, sekarang marilah, aku akan pulang. Demikian pula Jalawaja. Aku akan mengajaknya pulang. Tetapi biarlah Raden Jalawaja menyelesaikan latihannya hari ini. Aku senang melihatnya. Tubuhnya menjadi seringan kapuk, sehingga seakan-akan begitu mudahnya dihanyutkan angin. Geraknya cepat cekatan, sedangkan keseimbangannya sangat mapan. Meskipun Raden Jalawaja berloncatan dan berputar di udara, namun demikian kakinya menyentuh sebuah batu, rasa-rasanya kaki itu pun segera melekat dan bahkan menghunjam ke dalamnya. Ki Tu Menggung pandai membesarkan hatiku dan tentu hati Jalawaja jika ia mendengarnya. Tetapi sebenarnya lah bahwa Jalawaja masih baru mulai. Segala sesuatunya masih belum mencapai batas kemapanan. Yang dikuasainya barulah dasar-dasar dari olahkanuragan. Jika apa yang seperti dilakukan oleh Raden Jalawaja itu baru mulai, sedangkan yang dikuasainya baru dasar-dasarnya saja, lalu betapa dasarnya jika nanti pada suatu saat Raden Jalawaja itu tuntas dalam olahkanuragan. Aku tidak dapat membayangkan, apa saja yang dapat dilakukannya. Ki Ajar Anggara tersenyum. Katanya, terima kasih atas pujian itu, Ki Tu Menggung. Namun kami mohon restu, mudah-mudahan Jalawaja benar-benar dapat menguasai landasan bagi kemampuannya dalam olahkanuragan. Namun di samping itu, aku pun berharap bahwa perkembangan jiwanya pun tetap seimbang, sehingga kemajuannya dalam olahkanuragan akan berarti bagi sesamanya. Ya, Ki Ajar. Tetapi jika Raden Jalawaja tetap saja berada di tempat terpencil ini, maka arti dari penguasaan ilmunya tidak akan terlalu banyak. Aku berharap bahwa pada suatu saat ia akan kembali memasuki kehidupan dunia ramai. Ki Tu Menggung Jaya Taruna itu pun mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Ajar pun segera bertepuk tangan, memberikan aba-aba agar Jalawaja menghentikan latihannya. Sejenak kemudian, maka tata gerak Jalawaja pun menjadi semakin lamban. Kemudian diletakkannya seluruh tenaganya dan dilepasnya nafas-nafas panjang. Kedua belah tangannya pun kemudian perlahan-lahan turun di sisi tubuhnya. Jalawaja. Kemarilah, wayah panggil kakeknya. Jalawaja mengusap keringat di keningnya dengan lengannya. Ketika ia kemudian melangkah mendekati ayahnya, dilihatnya Ki Tu Menggung Jaya Taruna berdiri di sebelah ayahnya sambil memegangi kendali kudanya. Paman Tu Menggung Jaya Taruna. Ya, Raden. Selamat datang di lambung gunung ini, Paman. Terima kasih, Raden. Beruntunglah aku, bahwa aku sempat menyaksikan Angger berlatih. Ternyata Angger adalah seorang anak muda yang mumpuni dalam melahkan huragan. Paman memujiku. Tetapi pujian Paman membuat aku merasa semakin kecil. Aku baru mulai, Paman. Belum apa-apa. Aku sudah mengatakan tadi kepada Ki Ajar Anggara. Jika permulaannya saja sudah seperti itu, aku tidak dapat membayangkan, apa jadinya nanti setelah Raden Jalawaja matang dalam ilmunya itu. Paman menyanjung aku terlalu tinggi. Jika nanti Paman lepaskan, aku akan jatuh terjerembab di bebatuan. Ki Tu Menggung Jaya Taruna tertawa. Katanya, aku tidak sekedar menyanjung, Raden. Nah, katakan siapakah kawan-kawan Raden yang sebaya, yang mampu mengimbangi kemampuan Raden. Tentu ada Paman. Hanya saja aku belum dapat menyebutkan. Mereka pun tertawa. Demikian pula Ki Ajar Anggara yang kemudian berkata, nah, marilah Ki Tu Menggung. Singgah di gubuku. Kubuk yang tidak lebih baik dari sebuah kandang di rumah para sentana dan nayaka di sendang arum. Ki Ajar selalu merendahkan diri. Nampaknya sikap itu berpengaruh juga pada Raden Jalawaja. Bukan merendahkan diri, Ki Tu Menggung. Tetapi itulah keadaan kami yang sebenarnya di sini. Mereka bertiga pun kemudian berjalan beriringan di jalan setapak menuju ke pondok Ki Ajar Anggara. Ki Ajar berjalan di paling depan. Kemudian Ki Tu Menggung menuntun kodanya. Di paling belakang adalah Jalawaja yang tubuhnya masih basah oleh keringat. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah duduk di serambi depan rumah Ki Ajar Anggara. Rumah yang nampaknya sederhana. Tetapi demikian mereka duduk di serambi, Ki Tu Menggung Jaya Taruna pun berdesis, alangkah sejuknya, Ki Ajar. Rasa-rasanya aku segan pulang. Rumahku di sendang arum terasa panas dan bahkan kadang-kadang udara yang panas itu terasa lembab. Angin yang bertiup tidak membuat tubuh menjadi sejuk. Tetapi rasa-rasanya angin itu mengandung uap air yang panas. Bukankah di rumah paman ada beberapa batang pohon yang besar yang dapat melindungi halaman rumah paman dari teriknya panas matahari? Ya. Tetapi petohonan itu tidak dapat membuat udara di halaman rumahku sejuk udara di halaman rumah ini. Kita berada di kaki sebuah pegunungan, Ki Tu Menggung Sahut Ki Ajar Anggara, itulah agaknya yang membuat udara di lingkungan ini lebih sejuk. Ya, ya, Ki Ajar Ki Tu Menggung Jaya Taruna mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Ki Ajar pun kemudian berkata kepada Jala Wajah, Paman Mutu Menggung Jaya Taruna datang untuk menemuimu. Mungkin ada hal-hal yang penting yang akan dikatakannya kepadamu, tetapi mungkin juga kepada kita berdua. Jala Wajah mengangguk kecil sambil berdesis, apakah ada pesan dari Paman Adipati? Atau barangkali Paman Tu Menggung mendapat perintah untuk menangkap aku karena aku anak seorang pemberontak yang sudah dibuang keluar telatah sendang arum? Jangan berperasangka begitu, Raden Sahut Ki Tu Menggung Jaya Taruna dengan nada berat. Kau jangan merajuk seperti itu, Jala Wajah berkata Ki Ajar Anggara kemudian, seharusnya apapun yang telah terjadi, kau jangan memandang dunia ini begitu buramnya. Maaf, Eyang. Aku tidak bermaksud berperasangka buruk. Aku hanya tidak dapat mengingkari tekanan perasaan yang seakan datang beruntun, sehingga warna sisi pandangku menjadi buram Jala Wajah berhenti sejenak, lalu katanya kepada Ki Tu Menggung Jaya Taruna, aku minta maaf Paman. Sudahlah Raden. Barangkali lebih baik segera menyampaikan pesan kepada Raden Jala Wajah. Silahkan Paman. Kedatanganku kemari sebenarnya lah bukan atas perintah Kang Jeng Adipati di sendang arum. Ki Ajar Anggara mengangguk-angguk, sementara Raden Jala Wajah mendengarkannya dengan seksama. Tetapi aku datang menemui Raden Jala Wajah karena aku diutus oleh Raden Ayureksayuda. Raden Ayureksayuda ulang Ki Ajar Anggara. Ya, Ki Ajar. Miranti maksud Paman sahut Jala Wajah. Ya. Tetapi bukankah sekarang aku harus menyebutnya Raden Ayureksayuda? Ya. Silahkan Paman nada suara Jala Wajah mulai meninggi. Paman diutus apa? Raden Jala Wajah dipersilahkan pulang. Pulang? Ya, Raden. Pulang ke Katu Menggungan? Ya, Raden. Raden Ayureksayuda minta agar Raden Jala Wajah bersedia untuk pulang. Raden Jala Wajah menarik nafas panjang. Namun kemudian sambil menggeleng ia berkata, Tidak, Paman. Aku tidak akan pulang. Jala Wajah Ki Ajar pun kemudian menyela, Mungkin ada hal yang penting yang akan dibicarakan oleh ibumu. Ayang. Aku sudah berjanji, bahwa aku tidak akan pulang. Aku akan tinggal di sini, karena hidupku akan lebih berarti daripada aku berada di Katu Menggungan. Di sini aku dapat bekerja keras bersama anak-anak muda di padukuhan sebelah untuk meningkatkan hasil sawah dan pategalan. Membuat parit-parit baru untuk mengairi sawah tadah udang, sementara di bagian lain di lereng bukit ini airnya melimpah. Memperbaiki jalur-jalur jalan yang menghubungkan padukuhan-padukuhan dengan lingkungan yang lebih luas. Membuat jembatan-jembatan bambu yang sederhana tetapi memenuhi kebutuhan. Sedangkan kalau aku berada di Katu Menggungan, apa yang dapat aku kerjakan di sini? Duduk-duduk, merenung makan dan minum, tidur dan apalagi. Raden berkata Ki Tu Menggung Jaya Taruna kemudian, Memang ada hal yang penting yang harus aku sampaikan kepada Raden, kenapa Raden Ayuraksayuda memanggil Raden. Jala wajah memandang Ki Tu Menggung Jaya Taruna dengan kerut di dahinya. Raden Dalam waktu dekat, mungkin pekan ini, Ayahanda Raden Jala wajah, Raden Tu Menggung Wereda Raksayuda akan dijemput dari pengasingan. Ayahanda akan dijemput? Ya. Untuk apa? Apakah Ayahanda harus menjalani hukuman yang lebih berat di Sendang Arum? Tidak, tidak, Raden. Raden Tu Menggung Wereda Raksayuda telah mendapatkan pengampunan setelah menjalani hukuman sekitar tiga tahun dan hukuman yang seharusnya dijalani selama lima tahun? Raden Jala wajah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian anak muda itu menggeleng sambil menjawab, Paman. Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan pulang lagi, apapun alasannya. Gersahut Ki Ajar Anggara, aku tahu bahwa kau merasa lebih kerasan di sini daripada di Katu Menggungan. Aku juga tidak berkeberatan kau tinggal di sini. Tetapi bukan berarti bahwa kau tidak akan pulang untuk keperluan-keperluan yang penting. Wayah. Bahwa ayahandamu diperkenankan pulang sebelum menjalani masa hukumannya sampai habis, adalah satu hal yang sangat penting di dalam perjalanan hidupnya. Setelah pulang, ayahandamu akan dapat menjalani satu kehidupan yang wajar bersama ibumu. Maafeyang. Tetapi aku tidak dapat pulang. Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan pulang selama Miranti masih berada di Katu Menggungan. Kenapa Raden? Ibu Nanda Raden Jalawaja mengharap Anggir pulang. Ayahanda Raden Tumenggung Waleda Reksa Yuda akan sangat berbahagia jika Raden Jalawaja bersedia ikut menjemput ketayahanda dari pengasingannya di Pucang Kembar. Tidak. Aku tidak akan pulang. Jika Raden tidak ingin ikut menjemput ketayahanda Raden di pengasingan, Raden dapat menunggunya di dalam Katu Menggungan bersama ibu Nanda. Jika ayahanda Raden melihat Raden berada di dalam Katu Menggungan dan menunggu kehadirannya bersama ibu Nanda, maka ayahanda tentu akan bergembira sekali. Sudahlah paman. Aku sudah memutuskan untuk tidak pulang. Biarlah petugas menjemput ketayahanda ke Pucang Kembar. Dan biarlah Rara Miranti menunggu kedatangan ayah itu di dalam Katu Menggungan, karena bagi ayahanda, keluarga satu-satunya tinggallah Rara Miranti. Jala wajah berkata ki ajar anggara, sebaiknya kau pulangger. Kau akan dapat membuat ayahandamu melupakan masa-masa pahit yang pernah dijalaninya di pengasingan. Aku sudah tidak dihitung lagi oleh ayahanda, ayang. Aku sudah berada di luar bingkai kasih sayangnya. Aku bagi ayahanda adalah anak yang tidak patuh dan karena itu tidak pantas untuk tetap berada di lingkungan keluarganya. Keadaan tentu sudah berubah, Raden berkata ki tumenggung jaya taruna. Tidak. Selama Miranti masih berada di dalam katu menggungan keadaan tidak akan berubah. Selama itu pula aku tidak akan memberikan arti apa-apa bagi ayahanda. Karena itu, maka aku tidak merasa perlu untuk pulang serta menjemput ayahanda di pengasingannya, wayah berkata ki ajar anggara, pulanglah nger. Ayahmu akan dapat menjadi salah paham. Dikiranya akulah yang mengajarimu untuk tidak mengasihinya lagi. Kau tahu bahwa ibumu yang sudah meninggal itu adalah anakku. Ayahandamu dapat menduga bahwa karena ayahandamu menikah lagi dengan seorang perempuan yang lain, aku tidak merelakannya dan membujukmu untuk meninggalkannya. Tidak, eyang. Eyang tahu kenapa aku pergi meninggalkan ayahanda pada waktu itu. Sekarang semuanya tentu akan berubah. Setelah ayahandamu menjalani hukuman selama kurang lebih tiga tahun dari hukuman yang seharusnya lima tahun itu. Bukankah eyang tahu bahwa persoalannya tidak banyak berhubungan dengan masa hukuman yang harus ayahanda jalani? Lupakan persoalan pribadimu dengan ayahandamu itu, jala wajah. Tidak, eyang. Aku tidak akan dapat mengkesampingkannya. Jangan mengeraskan hatimu seperti itu jala wajah. Maaf eyang. Kali ini aku tidak dapat memenuhi keinginan eyang. Mungkin hal ini adalah satu-satunya keingkaranku terhadap janjiku untuk mematuhi segala petunjuk nasihat dan perintah eyang. Raden. Apakah sebenarnya yang menghalangi anggar untuk pulang? Apalagi menanggapi persoalan yang amat penting ini. Paman. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan kepada paman, karena persoalannya adalah persoalan yang sangat pribadi. Tetapi biarlah paman mengetahui, kenapa hatiku menjadi sekeras batu hitam di lareng gunung itu. Apakah itu perlungger? Biarlah eyang. Biarlah paman jaya taruna tidak menganggapku sebagai anak yang durhaka yang tidak mengasehi ayahandanya yang menjadi lantaran kelahiranku di dunia ini. Ki ajar anggarah hanya dapat menarik nafas panjang. Paman. Pada waktu itu, ayahanda telah memanggilku menghadap. Jalawaja pun mulai dengan ceritanya untuk meyakinkan Kitu menggung jaya taruna, bahwa ia mempunyai alasan untuk menolak panggilan ibu tirinya. Menjelang tengah hari, Jalawaja telah menghadap ayahandanya. Namun Jalawaja itu terkejut ketika ia melihat seorang perempuan duduk bersama ayahandanya di ruang dalam. Miranti desis Jalawaja. Jalawaja polong ayahandanya, kenapakah sebut saja namanya? Kau harus menghormatinya. Perempuan itu adalah bakal ibumu. Ibuku? Maksud tayahanda? Duduklah nger berkata perempuan itu, kau tentu belum mengetahuinya, bahwa aku memang calon ibumu. Ayah suara Jalawaja bergetar, jadi ayah akan menikah lagi? Ya, Jalawaja. Dan perempuan inilah calon ibumu itu. Jadi ayah akan menikah dengan Miranti? Jangan sebut namanya saja. Panggil perempuan itu ibu. Ia akan menjadi ibumu. Aku sudah terbiasa memanggil namanya ayah. Kau kenal dengan calon ibumu. Sudah ayah. Itulah sebabnya aku hanya menyebut namanya. Jika demikian, sejak sekarang kau harus belajar memanggilnya ibu. Jangan panggil namanya saja. Biarlah Kang Mas. Angger Jalawaja tentu tidak dapat merubah kebiasaannya dengan serta-merta. Tetapi lambat laun ia akan terbiasa memanggilku ibu. Tidak. Aku tidak akan pernah melakukannya. Jalawaja. Ayah. Apakah ayah sudah berpikir masak untuk menikah lagi dengan perempuan itu? Sudah, Jalawaja. Aku sudah berpikir berulang kali. Jadi kehadiran ibu dadekatu menggungan ini tidak lebih dari semilir angin yang bertiup. Terdapat sedikit kesejukan di hati ayah anda pada waktu itu. Tetapi setelah angin itu lewat, maka ayah anda telah melupakannya. Tidak. Jalawaja. Aku tidak pernah melupakannya. Tetapi aku tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa ibu namu telah meninggal. Ia tidak akan pernah dapat hadir lagi di rumah ini. Aku tidak akan pernah dapat berbicara lagi dengan ibu damu. Itukah batas kesetiaan ayah anda? Aku setia sampai batas hidupnya. Yang Maha Agung lah yang telah memisahkan kami. Batas kasih itu menurut ayah anda adalah akhir dari sebuah kebersamaan. Setelah ibu bunda tidak lagi bersama ayah anda, maka kasih dan kesetiaan itu pun tidak lagi mengikat. Sudah aku katakan, Jalawaja. Aku tidak pernah melupakan ibumu. Kang Mas terdengar suara lembut Rarami Ranti. Sambil mengusap matanya yang basah. Rarami Ranti itu pun berkata, aku menjadi sangat terharu mendengar sikap anggar Jalawaja. Hatinya yang terbuka memungkinkan aku melihat tembus ke dalamnya. Angger Jalawaja adalah seorang anak muda yang sangat mengisahi ibu bundanya. Ia pun seorang anak muda yang setia. Kang Mas aku dapat mengerti perasaannya. Terima kasih, dia jeng, jika kau dapat mengerti perasaan anakku. Ayah anda, ayah anda melihat air mata itu. Ya, Jalawaja. Ia mengerti perasaanmu. Sebagai seorang perempuan ia pun menghargai kesetiaan. Gigi Jalawaja terkatu perapat. Tetapi ia berkata di dalam hatinya, air mata itu adalah air mata buaya. Betapa pandainya ia memainkan peranannya. Dalam pada itu, Raden Tumenggung Waredareksayuda itu pun berkata, Jalawaja. Ada hal lain yang perlu kau perhatikan. Jika aku kemudian menikah dengan calon ibumu itu, bukan hanya karena kecantikannya. Tetapi ternyata ibumu dapat mengerti gejolak perasaanku menanggapi sikap pamanmu Kang Jeng Adipati di Sendang Arum. Pamanmu sejak beberapa tahun terakhir, sudah tidak lagi dapat mengendalikan dirinya. Caranya memegang pemerintahan sudah berubah. Ia tidak lagi mengikat diri kepada tatanan dan paugeran yang berlaku. Siapakah yang mengatakan itu, ayah anda? Perempuan itu. Angger Jalawaja berkata Rara Miranti, Aku masih dapat mengerti, bahwa semua hal yang tidakkah sukai kau timpakan kepadaku. Aku tidak berkeberatan, nger. Tetapi ketahuilah, bahwa apa yang dikatakan oleh ayahandamu itu benar. Kang Jeng Adipati sudah tidak lagi berdiri di atas landasan keadilan dan kebenaran. Kang Jeng Adipati tidak lagi menghiraukan pendapat para sentana dan ayahka, termasuk ayahandamu. Padahal semua orang kadipatan ini tahu, siapakah ayahandamu Jalawaja. Kau tidak usah berbicara tentang pemerintahan di Sendang Arum. Apalagi menyebarkan fitnah seolah-olah paman Adipati sudah kehilangan kendali sehingga pemerintahannya tidak lagi berlandaskan pada keadilan dan kebenaran. Jalawaja. Bersikaplah baik kepada ibumu. Ayah. Tidak sepantasnya ia memfitnah paman Adipati. Yang dikatakan itu bukan fitnah. Tetapi kenyataan yang ada sekarang di Kadipatan ini. Tidak. Aku tidak melihat bahwa paman Adipati telah meninggalkan jalur tatanan dan paugeran. Para nayaka dan sentana jika tidak menganggap seperti itu. Kau masih terlalu kanak-kanak untuk mengerti. Tetapi itulah kenyataan yang ada di Kadipatan ini. Karena itu, Jalawaja. Aku akan melanjutkan perjuanganku yang tertunda karena ibumu meninggal. Melanjutkan perjuangan yang mana? Ibumu tidak pernah sependapat dengan ayahanda tentang apa yang ayahanda sebut dengan perjuangan itu. Bukan tidak sependapat. Tetapi ibumu ingin hidup tenang dan damai, sehingga di dalam dirinya tidak terdapat api perjuangan itu. Aku tidak menyalahkannya. Aku hanya ingin mengatakan bahwa calon ibumu itu berbeda. Ada api di dalam dadanya. Api untuk menyalahkan perjuangan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan. Omong-omong. Perempuan itu sama sekali tidak akan memperjuangan apa-apa bagi rakyat sendang arum. Tetapi ia ingin memperjuangkan bagi dirinya sendiri untuk mendapatkan pangkat, derajat dan kemudian semat. Jalawaja potong ayahnya, kau harus menjaga kata-katamu. Maaf ayahanda. Aku berkata sebenarnya. Meterara miranti menjadi semakin basah. Titik-titik air jatuh satu-satu di pangkuannya. Gila perempuan itu geram jala wajah di dalam hatinya. Sementara itu Raden Tumenggung Waredareksayuda pun membentak jala wajah, sadari, bahwa kata-katamu itu telah menusuk perasaan calon ibumu. Juga menusuk perasaanku. Biarlah kakang mas. Aku tidak berkeberatan. Mungkin beban seperti inilah yang harus aku tanggungkan sejak pertama kali aku menginjakan kakehku di dalam lingkungan keluarga kakang mas. Sejak kecil aku pun telah mendengar dongeng tentang seorang itu tiri yang merebus anaknya di dalam sebuah belanga panjang. Raden jala wajah menghentakan tangannya. Tetapi anak muda itu masih berusaha mengendalikan sikapnya di hadapan ayahandanya. Jala wajah. Baiklah. Kita tidak berbicara tentang pemerintahan di Sendang Arum. Yang ingin aku bicarakan sekarang adalah rencanaku untuk menikah lagi dengan calon ibumu itu. Jika ayahanda bertanya kepadaku, aku tidak setuju ayahanda. Kenapa? Aku sudah banyak menyatakan sikapku ayah. Jala wajah. Jika demikian maka aku akan mempergunakan hakku sebagai seorang ayah. Aku beritahukan kepadamu, aku akan menikah lagi. Aku tidak merasa perlu minta persetujuanmu. Jika itu yang ayahanda kehendaki, silahkan. Jadi kau menurut perintah ayahandamu karena aku berkuasa untuk melakukannya? Bukan karena kau menyadari, siapakah aku dan siapakah kau. Bukan karena kau mengasehiku karena aku juga mengasehimu. Ayahanda. Jika aku tidak mengasehi ayahanda, maka aku tidak akan peduli terhadap rencana ayahanda untuk menikah lagi. Tetapi karena aku mengasehi ayahanda, maka aku memberanikan diri untuk tidak menyetujui niat ayahanda itu. Jala wajah. Kau tidak mempunyai pilihan. Kau harus menerima kenyataan bahwa aku akan menikah dengan Rara Miranti. Silahkan ayahanda. Tetapi aku masih mempunyai pilihan. Aku akan pergi ke lereng gunung. Aku akan tinggal bersama ayah yang ajar anggara. Aku akan semakin mendekatkan diri dengan Kang Murbeng Dumadi sebagaimana ayah yang ajar anggara. Jala wajah. Aku akan tinggal bersama ayah di lereng gunung. Di pondok ayah yang tenang dan damai. Jauh dari rasa tamat, dengki, iri dan benci. Jangan pergi, ger, berkata Rara Miranti disela-sela isak tangisnya. Tetapi isak tangis Miranti itu membuat jala wajah semakin muak. Ayahanda. Aku tetap mengasehi ayahanda. Sepeninggal ibu, orangtuaku tinggal seorang, ayahanda. Tetapi sekarang terpaksa aku pergi meninggalkan ayahanda. Jala wajah pun kemudian meninggalkan dalam katu menggungan dengan janji di dalam hatinya, bahwa ia tidak akan menginjakan kakinya lagi di halaman rumahnya, jika Rara Miranti itu masih ada di rumah itu. Kitu menggung Jaya Taruna mendengarkan cerita jala wajah itu sambil mengangguk-angguk. Kemudian ia pun berkata, jika persoalannya demikian, maka aku tidak akan dapat mencampurinya. Segala sesuatunya terserah kepada Raden Jala Wajah. Seperti yang sudah aku katakan, Paman. Aku tidak akan pulang. Baiklah, nger. Aku akan menyampaikannya kepada Raden Ayureksayuda. Tetapi meskipun demikian, nger. Ternyata Raden Ayureksayuda itu hatinya tidak seburam yang anger duga. Meskipun hati Rara Miranti itu putih seperti kapas, aku tidak akan pulang. Jika demikian, sebaiknya aku mohon diri. Ki ajar, aku mohon diri. Ki tumenggu. Aku minta maaf atas sikap jala wajah. Aku pun minta maaf, karena aku tidak mampu melunakan hati cucuku. Titik. Aku tidak akan minta maaf kepada Miranti karena sikapku ini. Baiklah, Raden. Segala sesuatunya nanti akan aku sampaikan kepada Raden Ayureksayuda. Silahkan, Paman. Aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Aku juga mengucapkan selamat jalan. Ki tumenggu. Aku mohon diri ki ajar. Aku mohon diri Raden. Sejenak kemudian, Ki tumenggung Jaya Taruna pun telah meninggalkan rumah ki ajar anggara. Ki ajar dan jala wajah melepas mereka di regol halaman. Mereka memperhatikan kuda yang berlari di jalan setapak yang menuruni kaki pegunungan. Debu yang putih mengepul tipis di belakang kuda yang berlari itu. Namun sejenak kemudian ki tumenggung Jaya Taruna itu telah hilang di tikungan. Demikian ki tumenggung itu tidak nampak lagi, maka ki ajar anggara dan jala wajah pun telah masuk kembali ke regol halaman pondok ki ajar yang sederhana itu. Jala wajah berkata ki ajar anggara setelah keduanya duduk kembali di serambi, ternyata hatimu keras sekali nger. Jala wajah menundukkan kepalanya. Hatimu sama sekali tidak tergerak ketika kau mendengar bahwa ayahmu yang seharusnya dihasinkan selama lima tahun itu, kini mendapat pengampunan meskipun ia baru menjalaninya selama tiga tahun. Aku minta maaf, ayang. Justru karena kau di sini, jala wajah. Sedangkan aku adalah ayah dari istri Radem Tumenggung Reda yang telah tidak ada, maka ayahmu akan dapat mempunyai dugaan yang keliru. Ayahmu akan dapat menduga bahwa aku menjadi sakit hati karena ayahmu menikah lagi. Tidak, ayang. Ayah tahu bahwa penolakan itu timbul dari dalam hatiku sendiri. Memang kaulah yang mengatakannya kepada ayahmu. Tetapi mungkin ayahmu atau ibu tirimu atau siapapun akan dapat menduga lain. Mereka dapat menganggap bahwa sikapmu itu dilandasi oleh hasutan-hasutanku. Tidak, ayang. Tidak. Ayang jangan menyalahkan diri sendiri. Jika sikapku ini salah, maka akulah yang bersalah. Bukan, ayang. Jala wajah. Kau harus menyadari bahwa ayahandamu itu tetap saja ayahandamu meskipun kau tidak mengakuinya. Semua orang tahu bahwa kau adalah putra Radem Tumenggung Reda Reksa Yuda. Meskipun kau membencinya apalagi setelah ayahmu itu diasingkan, kau tetap saja anaknya. Aku tahu, ayang. Yang aku lakukan ini tidak ada hubungannya dengan hukuman yang harus disandang oleh ayahanda. Aku akan tetap menghormatinya dan akan tetap berbuat apa saja baginya meskipun ayahanda diasingkan. Tetapi yang tidak dapat aku terima adalah karena ayah telah menikah lagi dengan Raramir Ranti. Apapun yang dilakukan oleh ayahmu, jala wajah. Setuju atau tidak setuju, kau tidak dapat ingkar bahwa ayahandamu adalah lantaran dari yang maha agung untuk menghadirkanmu di dunia ini. Memang itu bukan atas kehendakmu sendiri, jala wajah, sehingga kau dapat menimpakan semua tanggung jawab kepada ayahandamu. Tetapi pada dasarnya, ayahmu telah mendapat kepercayaan yang maha agung menjadi lantaran keberadaanmu di muka bumi ini. Karena itu, maka kau harus menghormati kepercayaan yang maha agung itu. Ya, ayah. Nah, mumpung kitumenggung jaya taruna belum jauh. Susulah dan ikutlah bersamanya. Kudamu akan mampu mengimbangi kecepatan berlari kudakitumenggung. Ampun ayah. Aku tidak dapat melakukannya. Jala wajah nada suara kiajar anggara pun meninggi. Kenapa kau tidak mau mendengarkan kata-kataku, jala wajah? Bukankah kau tahu, bahwa aku tidak akan menjerumuskanmu ke dalam satu keadaan yang buruk bagimu? Apakah kau malu menampakkan dirimu disendang arum karena ayahmu pernah dihukum? Bahkan diasingkan? Yang jala wajah itu beringsut sejengkal, sebenarnya aku akan menyimpan rahasia yang satu ini di dalam hatiku. Tetapi aku tidak ingin menjadi seorang anak yang durhaka di matu ayang. Aku akapun tidak ingin menjadi seorang anak yang tidak patuh dan berhati sekeras batu hitam. Jala wajah berhenti sejenak. Lalu katanya, ayang. Seperti yang sudah aku katakan kepada ayah anda langsung, bahwa aku tetap mengasehi ayah anda. Aku memang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan darah itu, apapun yang terjadi dengan ayah, aku adalah tetap anaknya. Aku tidak akan merasa malu disebut sebagai anak seorang pengkhianat. Aku akan tetap menengadahkan wajahku meskipun aku anak seorang buangan. Jadi apa yang menghalangimu pulang, jala wajah? Karena kau tidak setuju ayahandamu menikah lagi? Aku memang menjadi sangat kecewa bahwa ayah anda telah menikah lagi. Tetapi seandainya ayah anda tidak menikah dengan Rara Miranti, aku tidak akan berjanji untuk tidak menginjakan kakiku di rumahku selama Rara Miranti itu masih ada di rumah. Kenapa dengan Rara Miranti? Ayang. Sebenarnya aku ingin menyimpan rahasia ini dalam-dalam. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya kepada siapapun. Juga kepada ayang. Jika kau sudah memutuskan untuk membuka rahasia itu sekarang, katakan. Ayang. Sebelum aku bertemu dengan Rara Miranti di ruang dalam rumahku pada saat Rara Miranti berdua dengan ayah, aku sudah mengenal gadis itu. Kau sudah mengenalnya? Ya. Aku sudah mengenalnya. Aku juga sudah mengatakan kepada ayah anda bahwa aku sudah mengenalnya. Tetapi yang aku katakan juga hanya terbatas sampai di situ, meskipun sebenarnya aku mempunyai cerita yang cukup panjang tentang Rara Miranti. Ki ajar anggara tidak menjawab. Ia menunggu jala wajah itu menceritakan rahasianya yang telah menghalanginya unluk pulang dalam keadaan apapun juga. Dengan nada suara yang dalam, maka jala wajah itu pun bercerita. Menjelang senja jala wajah asik duduk di bendungan dengan pancing di tangannya. Sudah sejak matahari turun, jala wajah duduk di bendungan itu. Ia terbiasa berada di tempat itu untuk memancing ikan. Kadang-kadang dengan dua atau tiga orang kawannya. Bahkan kadang-kadang mereka berlomba, siapakah yang mendapat ikan terbanyak, dianggap menang. Dan berhak mendapatkan ikan kawan-kawannya yang lain. Apalagi sepeninggal ibunya, kadang-kadang jala wajah duduk berlama-lama di bendungan itu. Kadang-kadang jala wajah tidak menyadari, bahwa seekor ikan telah menyambar umpan pancingnya, karena jala wajah sedang merenungi kepergian ibunya. Rasa-rasanya jala wajah masih belum puas berada di bawah sayap kasih ibunya. Namun tiba-tiba ibunya harus dipanggil pulang oleh penciptanya. Senja itu jala wajah terkejut ketika seorang gadis tiba-tiba saja sudah duduk di sampingnya. Kakang. Jawal aja berpaling. Yang duduk di sampingnya adalah Rara Miranti. Miranti. Sebentar lagi hari akan gelap. Kenapa kau datang kemari? Jika ada orang yang melihat, maka orang itu akan mempunyai dugaan yang keliru tentang kita. Tidak, Kakang. Mereka tidak akan mempunyai dugaan yang keliru. Mereka tentu mengira bahwa kita berdua telah saling jatuh cinta. Kita berdua sudah berjanji untuk hidup bersama. Bukankah mereka tidak keliru? Miranti jala wajah beringsut menjauh. Tetapi Miranti pun beringsut pula. Bahkan bersandar di bahu jala wajah, Kakang. Aku ingin jawabmu. Kapan kita akan menikah? Miranti. Siapakah yang pernah mengatakan kepadamu bahwa Kilya akan menikah? Aku mencintaimu, Kakang. Jangan berbicara tentang pernikahan, Miranti. Kita masih terlalu muda untuk berbicara tentang pernikahan. Tidak. Kakang. Kita tidak terlalu muda lagi. Marin Ceng, yang dua tahun lebih muda dari aku, juga lelah menikah. Rebana yang yang lebih muda dari Kakang, juga sudah menikah. Tetapi aku masih belum ingin menikah, Miranti. Sementara itu hubungan di antara kita adalah hubungan wajar saja. Aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa suatu saat kita akan menikah. Jangan bergurau, Kakang. Marilah kita berbicara dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan kita bicarakan? Hari-hari yang akan kita jelang. Hari-hari yang indah seperti indahnya senja ini, Kakang. Sebentar lagi matahari akan terbenam di balik bukit itu. Tei api di seberang, bulan akan segera bangkit menghiasi langit. Dedaunan, air di sungai itu, kita berdua, akan segera mandi dengan cahayanya yang gemulai. Sudahlah, Miranti. Jangan bermimpi, bukankah kau tidak tidur? Kita dapat tidur di sini, Kakang. Ketika Miranti mendesaknya lagi, jala wajah pun segera bangkit berdiri. Digulungnya pancingnya sambil berkata, aku akan pulang, Miranti. Miranti tertawa. Ia pun bangkit berdiri sambil berkata, tidak ada seorang pun yang berada di sekitar kita, Kakang. Hanya ada aku dan kau saja. Miranti. Jangan mendesak. Kita akan mengurangi hari-hari mendatang dalam sibuk kita masing-masing. Kita tidak dapat berada di dalam satu biduk. Di antara kita tidak terdapat hubungan apa-apa selain hubungan sebagai kawan yang baik. Bahkan mungkin sebagai dua orang saudara. Sudahlah. Jangan mengganggu ku lagi, Kakang. Marilah kita berjanji, bahwa kita akan mengikat hidup kita sebagai suami istri. Aku datang kepadamu sekarang dengan penyerahan yang utuh. Apapun yang akan terjadi di kemudian hari, aku tidak akan menyesalinya. Jangan Miranti. Sebaiknya kita menempuh jalan hidup kita masing-masing. Kau dengan jalan hidupmu, aku dengan jalan hidupku sendiri. Sudah aku katakan kepadamu, bahwa aku masih belum menginginkan seorang perempuan yang akan hidup bersamaku. Kelak. Kakang. Apakah Kakang bersungguh-sungguh? Ya, Miranti. Jadi apa yang Kakang lakukan selama ini terhadap aku? Apa yang aku lakukan? Bukankah aku tidak melakukan apa-apa? Kita memang berkawan. Hanya itu. Tidak lebih. Seperti aku berkawan dengan gadis-gadis yang lain. Jadi Kakang telah menolak aku? Kau salah paham Miranti. Kakang. Jadi Kakang benar-benar menolak aku. Sudah aku katakan, bahwa belum waktunya aku berhubungan dengan seorang perempuan untuk membicarakan tentang pernikahan. Kakang wajah Miranti menjadi merah. Aku sudah meninggalkan trapsi laning wanita, Kakang. Aku sudah mengorbankan harga diriku sebagai seorang perempuan. Aku datang kepadamu untuk menyerahkan jiwa dan ragaku dan bahkan apa saja yang kau kehendaki Kakang. Tetapi ternyata Kakang telah menyakiti hatiku. Aku minta maaf, Miranti. Agaknya kau telah salah mengerti atas sikapku selama ini. Kakang. Jadi Kakang sekarang telah benar-benar berpaling kepada Ririswari? Tentu saja aku tidak akan mampu menyayanginya jika Kakang memperbandingkan aku dengan Ririswati. Riris adalah anak seorang adip pati. Ia memang memiliki beberapa kelebihan yang dapat membuat Kakang menjadi silau. Miranti. Sebenarnya lah bahwa aku masih belum berniat berbicara tentang perjodohan. Kita masih terlalu muda. Aku masih ingin memperdalam ilmu kanuragan dan ilmu kajiwan agar dapat menjadi bekal hidupku kelak. Itu hanya alasanmu saja, Kakang. Baik Kakang. Kau telah menyakiti hatiku. Aku tidak mau menerima keadaan ini, Kakang. Ingat Kakang. Bahwa pada suatu hari, aku akan menyingkirkan Ririswari. Aku tidak dapat hidup di atas bumi yang sama. Aku tidak dapat menghisap nafas dari lingkungan udara yang sama. Selain itu, maka pada suatu saat, kau akan merunduk di hadapanku untuk menyembah telapak kakiku. Entah apapun caranya, tetapi aku akan melaksanakan janjiku itu. Bumi dan langit akan menjadi saksi. Miranti desis jala wajah. Miranti tidak mendengarkannya lagi. Ia pun segera berlari meninggalkan bendungan yang sudah menjadi semakin buram. Matahari telah terbenam. Langit menjadi gelap. Namun bulan tidak segera nampak mengambah di langit. Awan yang kebuah mengalir dari arah lautan, semakin lama semakin tebal. Ketika kemudian hujan turun, jala wajah masih berada di bendungan. Dibenahinya alat-alatnya serta kepis tempat ikan. Beberapa ekor ikan yang sudah ada di dalam kepisnya pun segera dilemparkannya kembali ke bendungan. Dengan cepatnya ikan itu pun berenang menghilang di dalam genangan air bendungan yang dalam. Ketika seekor di antaranya nampak mengembang dan tidak lagi mampu bertahan, jala wijaya memandanginya dengan penuh iba. Kasihan desis jala wajah. Namun ketika hujan menjadi semakin lebat, jala wajah pun meninggalkan bendungan itu pula dengan pakaiannya yang menjadi basah kuyuk. Yang berkata jala wajah kemudian, itulah sebabnya, aku kemudian bersumpah untuk tidak menginjakan kakiku di rumahku jika rara miranti masih berada di rumah itu. Apapun yang akan dilakukannya, tentu akan membuat hatiku menjadi sangat sakit. Perempuan itu memang sedang mencari kesempatan untuk menyakiti hatiku. Atau bahkan pada suatu saat akan dapat mengadu kepada ayah dengan cerita-cerita yang dibuat-buatnya. Yang hitam dikatakan putih, yang putih dikatakannya hitam. Ki ajar anggara menarik nafas panjang. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata, ger, jala wajah. Jika demikian maka ternyata kau tidak bersalah. Aku harus minta maaf kepadamu, bahwa aku sudah berpasangka buruk kepadamu. Yang tidak bersalah. Yang memang belum mengetahui persoalan yang sebenarnya. Baiklah wajah. Jika yang terjadi seperti apa yang kau ceritakan itu, memang sebaiknya kau tidak pulang. Biarlah para petugas menjemput tayahandamu ke pengasingan. Tetapi seandainya kau ingin ikut menjemput ayahmu, sebaiknya kau langsung saja menghadap pamanmu adipati. Tidak yang. Aku tidak usah ikut menjemput tayahanda ke pengasingan. Seandainya itu aku lakukan, belum tentu ayah merasa senang melihat kehadiranku. Ayahmu tentu merasa berbahagia jika kau ada di antara mereka yang menjemputnya. Tetapi persoalanmu dengan miranti merupakan penghalang bagimu untuk melakukannya. Ya, Eang. Dengan penjelasanmu itu, aku tidak akan pernah memaksamu lagi untuk pulang, apapun alasannya. Terima kasih atas pengertian Eang. Ki ajar anggara pun kemudian bangkit sambil berkata, sekarang, aku akan pergi ke dapur. Ger. Apa yang akan Eang kerjakan? Membuat gula. Biarlah aku yang menjerang legenya Eang. Nanti saja jika sudah menjadi lebih kental, aku akan memanggil Eang. Baiklah. Jika demikian, jerang legenya. Aku akan pergi ke belumbang. Aku dulu memberi makan ikan-ikan di belumbang itu. Ketika Ki ajar anggara pergi ke belumbang, maka jala wajah pun sibuk membuat api. Dipanasinya legen kelapa untuk dibuat gula. Dalam pada itu, Ki itu menggung Jaya Taruna melarikan kudanya semakin kencang. Dilihatnya mendung menggantgung di langit. Semakin lama semakin tebal. Tetapi ternyata bahwa hujan tidak segera jatuh. Ada angin semilir yang mendorong mendung itu mengalir ke utara, serta singgah di lerengnya gunung yang tinggi. Jika hujan itu turun di lereng gunung, maka sungai-sungai akan banjir berkata Ki Jaya Taruna di dalam hatinya. Karena itu, maka kudanya pun berlari semakin kencang. Ketika matahari turun kebalik bukit di sisi barat langit, Ki itu menggung Jaya Taruna telah memasuki pintu gerbang kota. Namun Ki Jaya Taruna tidak memperlambat kudanya. Ternyata titik-titik hujan mulai turun. Senakin lama semakin banyak. Ketika hujan benar-benar turun, Ki itu menggung telah memasuki regol halaman ruara dan ayur reksayuda. Namun meskipun demikian, Ki itu menggung tidak dapat meninggalkan unggah-ungguh. Dengan tangkasnya Ki itu menggung meloncat turun dari kudanya, kemudian berlari sambil menuntun kudanya di pendapa. Dengan tergesa-gesa Ki itu menggung mengikat kudanya di patok-patok yang sudah disediakan. Kemudian berlari-lari kecil Ki itu menggung menuju tangga pendapa. Untuk menghindari air hujan yang kemudian bagaikan tercurah, Ki itu menggung naik ke tangga. Namun kemudian berhenti. Sejenak Ki itu menggung berdiri termangu-mangu. Ki itu menggung menjadi berdebar-debar ketika ia melihat pintu peringgitan di seberang pendapa itu terbuka. Raden ayur reksayuda muncul dari balik pintu itu sambil tersenyum, Marilah kakang tu menggung. Silahkan naik. Maaf Raden ayur. Pakaianku agak masah. Tidak apa-apa, kakang. Silahkan masuk ke ruang dalam. Terima kasih Raden ayur. Aku akan duduk di peringgitan saja. Aku hanya singgah untuk memberikan laporan hasil perjalananku menjumpai putra Raden ayur. Raden jala wajah. Karena itu, marilah. Silahkan masuk. Hujan menjadi semakin lebat. Anginnya terlalu kencang. Ki itu menggung jaya taruna memang merasa ragu. Tetapi ketika Raden ayur reksayuda itu mencimpersilahkannya sekali lagi, maka ki itu menggung pun telah melangkah ke pintu dan masuk ke ruang dalam. Dalam pada itu, lampu-lampu minyak pun telah menyala di pendapat titik di peringgitan dan demikian pula lampu di ruang dalam sinarnya yang kekuning-kuningan menggeliat disentuh angin, sehingga bayang-bayang tiang dan perabot pun ikut menggeliat pula. Dengan wajah yang cerah Raden ayur pun kemudian duduk pula menemui ki itu menggung jaya taruna. Apakah kakang itu menggung baru pulang dari lereng bukit untuk menemui angger jala wajah? Ya, Raden ayur. Kakang itu menggung langsung saja kemari? Ya, Raden ayur. Aku ingin segera memberikan laporan kepada Raden ayur Reksa Yuda. Duduk sajalah dahulu, kakang. Kakang tentu letih, haos dan barangkali lapar. Tidak, Raden ayur. Aku tidak letih. Aku sudah terbiasa dan bahkan terlatih, sehingga daya tahanku sebagai seorang prajurit masih dapat dibanggakan. Raden ayur Reksa Yuda tersenyum. Katanya, aku percaya, kakang. Kakang adalah seorang prajurit yang terlatih. Tetapi silahkan duduk dahulu, kakang. Sebelum kitu menggung menjawab, maka Raden ayur Reksa Yuda itu sudah bangkit dan meninggalkan kitu menggung duduk termangu-mangu. Demikian Raden ayur Reksa Yuda hilang di balik pintu, maka kitu menggung pun sempat memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Tiang-tiang yang kokoh dan berukir. Gebiok kayu yang membatasi ruang dalam itu dengan peringgitan dan bahkan yang menyekat ruang itu dengan warna-warna yang lunak. Rumah yang baik berkata kitu menggung dalam hatinya. Kitu menggung pun sempat memperhatikan selintru kayu yang juga berukir kerawangan, juga disungging seperti gebiok-gebioknya. Rumah yang baik itu tertata rapi, sehingga nampak menjadi semakin cantik. Kitu menggung yang memperhatikan ukiran-ukiran itu dengan saksama, terkejut ketika tiba-tiba saja pintu terbuka. Raden ayur Reksa Yuda masuk sambil membawa minuman yang masih mengepul. Jangan membuat Raden ayur sibuk. Hanya minuman kakang. Tetapi tentu merepotkan Raden ayur. Bukankah kakang belum sempat minum? Ketika hujan menjadi lebat, kakang sudah berada di tangga pendapa. Kitu menggung tertawa. Namun kemudian disadarinya bahwa ia berada di rumah Raden ayur Reksa Yuda, sehingga suara tertawanya pun segera tertahan. Bahkan dengan telapak tangganya kitu menggung menutup mulutnya. Tidak apa-apa, kakang. Justru suara tertawa yang serta-merta itu membuat hati kita seakan-akan terbuka. Ya, Raden ayur jawab ki tumenggung meskipun ia tidak mengerti maksudnya. Aku sengaja menghidangkan sendiri minuman buat kakang. Aku tidak dapat mempercayakannya kepada abdidika tumenggungan ini, karena kadang-kadang mereka kurang dapat menempatkan diri di hadapan tamu-tamu. Apalagi di hadapan kakang tumenggung. Bukankah aku bukan tamu yang harus dihormati? Aku hanya seorang tumenggung. Lalu siapa yang harus dihormati jika bukan seorang tumenggung di kadipatan ini? Bukankah kakang mas Reksa Yuda juga seorang tumenggung? Tetapi kedudukan Raden tumenggung Reksa Yuda berbeda dengan kedudukanku, Raden ayur. Raden tumenggung Reksa Yuda adalah tumenggung reda. Selebihnya Raden tumenggung Reksa Yuda adalah sentanan dalam kang jeng Adipati Sendang Arum. Apa bedanya? Bahkan secara kewadagan, ki tumenggung Jaya Taruna mempunyai banyak kelebihan. Ki tumenggung masih lebih muda. Hari-hari depannya masih jauh lebih panjang, sehingga sepantasnya bahwa kakang tumenggung Jaya Taruna masih mempunyai cita-cita yang jauh lebih tinggi dari yang pernah dicapai oleh kang mas tumenggung Reksa Yuda. Ah! Sebaiknya aku tidak usah berangan-angan, Raden ayur. Aku tidak akan mungkin mencapai tataran yang lebih tinggi dari kedudukanku yang sekarang. Jika aku berangan-angan untuk dapat menggapai tingkat kedudukan yang lebih tinggi, itu aku akan menjadi kecewa di kemudian hari. Aku akan disebut seperti cecak nguntal cagak. Seperti seekor cecak yang akan menelan tiang rumah ini. Raden ayur Reksa Yuda tertawa. Katanya, kakang pandai juga berandai-andai. Jika bukan seperti cecak nguntal cagak, maka pepatah lain mengatakan seperti walang gayuh rembulan. Seperti bilalang merindukan bulan. Lain Raden ayur. Artinya agak berbeda, meskipun keduanya ingin menunjukkan bahwa kemampuan pencapaian seseorang itu terbatas. Apa bedanya, kakang? Walang gayuh rembulan adalah cerita tentang seorang laki-laki yang merindukan seorang perempuan dari tataran yang berbeda. Mungkin seorang anak petani yang merindukan seorang anak bangsawan. Mungkin seorang laki-laki miskin, menginginkan perempuan yang kaya raya. Apakah kakang pernah mendengar paribasan yang maknanya sebaliknya? Apakah ada paribasan yang berbunyi rembulan gayuh walang ing ara-ara keng kebak alang-alang? Rembulan merindukan bilalang di padang ilalang? Ah, tentu tidak ada Raden ayu. Dalam kenyataannya pun tidak akan ada. Raden ayu tertawa. Katanya, minumlah kakang. Terima kasih Raden ayu. Kitu menggung jaya taruna itu pun menggapai mangkuknya. Tetapi tanpa diketahui sebabnya, tangannya menjadi gemetar. Setelah minum beberapa teguk, maka kitu menggung itu pun berkata, Sudahlah Raden ayu. Sudah malam. Aku mohon diri. Masih hujan, kakang. Nanti saja jika hujan sudah teduh. Mendungnya tebal sekali Raden ayu. Tentu hujan agak lama baru teduh. Bukankah di sini kakang tidak kehujanan? Ya, Raden ayu. Tetapi aku tidak akan dapat tetap berada di sini. Kenapa? Jika hujan tidak segera reda, bahkan sampai jauh malam. Bahkan sampai dini hari, kakang. Tiba-tiba saja keringat dingin mengembun di seluruh tubuh kitu menggung jaya taruna. Kakang berkata Raden ayu reksayuda. Kemudian, bukankah kakang masih belum menceritakan perjalanan kakang menemui jala wajah. Okitu menggung jaya taruna seolah-olah tersadar dari sebuah mimpi. Ia singgah di rumah Raden ayu reksayuda untuk memberikan laporan tentang perjalanannya menemui raden jala wajah. Tetapi pembicaraannya dengan Raden ayu reksayuda serta sikap perempuan itu, seakan-akan telah membiusnya. Karena itu, maka kitu menggung itu pun segera menceritakan hasil perjalanannya menemui raden jala wajah. Jadi anak itu tidak mau pulang, kitu menggung. Ya, Raden ayu. Kenapa? Apakah anak itu tidak mengatakan alasannya? Kitu menggung menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menggeleng, tidak, Raden ayu. Raden jala wajah tidak mengatakan alasannya, kenapa ia tidak mau pulang dan tidak mau menjemput tayahandanya dari pengasingan. Anak itu memang keras kepala. Atau mungkin kakeknya lah yang menghasisutnya, karena ia tidak setuju, sepeninggal anak perempuannya, Ibu jala wajah, kakang Mas Tumenggung telah mengambil aku sebagai istrinya yang tentu mempunyai banyak kelebihan dari anak perempuannya itu. Kitu menggung menjadi berdebar-debar. Namun sekali lagi ia pun berkata, entahlah Raden ayu. Baiklah, kakang Tumenggung. Aku sangat berterima kasih atas kesediaan kakang Tumenggung menemui anggar jala wajah. Mudah-mudahan hatinya pada suatu saat dapat menjadi lunak kelalu katanya selanjutnya, aku berharap. Mungkin setelah ayahandanya ada di rumah, ia mempunyai sikap yang lain. Ya, Raden ayu. Nah, silahkan minum kakang. Jangan mengharap hujan reda. Tetapi, Raden ayu itu terseum sambil berkata, hujan baru akan reda esok pagi, kakang. Jantung Kitu menggung menjadi semakin berdebaran. Sementara Raden ayu itu pun berkata, kakang. Masih ada yang ingin aku katakan kepadamu. Daikitu menggung jaya taruna berkerut. Ketika ia memandang wajah Raden ayu reksayuda yang terseum, Raden ayu itu pun sedang memandanginya, sehingga dengan serta merta Kitu menggung itu pun menundukkan wajahnya. Waktu pun terasa berjalan cepat. Di hari berikutnya, atas permohonan Raden ayu reksayuda, Kang Jeng Adipati Wirakusuma telah memerintahkan Kitu menggung reksabawa dan Kitu menggung jaya taruna menghadap kakang Adipati jaya negara di Kadipatan Bercangkembar untuk memberitahukan keputusan Kang Jeng Adipati Wirakusuma, bahwa Raden Tumenggung Wareda reksayuda sudah mendapat pengampunan serta diperkenankan memasuki Kadipatan Sendang Arum. Berdua bersama dua orang pengawal, sekaligus menjemput Raden Tumenggung reksayuda untuk dibawa kembali ke Kadipatan Sendang Arum. Kapan hamba berdua harus berangkat? Kang Jeng bertanya Kitu menggung reksabawa. Hari ini kalian dapat menyiapkan segala sesuatunya yang kalian perlukan dalam tugas kalian itu. Besok kalian berdua bersama dua orang pengawal akan pergi ke Pucangkembar. Kalian akan bermalam semalam di Pucangkembar, kemudian di keesokan harinya, kalian akan pulang bersama Kak Kang Mas Tumenggung reksayuda. Hamba, Kang Jeng. Sekarang kalian berdua aku perkenankan meninggalkan pertemuan ini. Hari itu, Kitu menggung reksabawa dan Kitu menggung jaya taruna telah bersiap-siap untuk pergi ke Pucangkembar. Dua orang prajurit pilihan telah diperintahkan untuk bersiap-siap. Esok pagi-pagi sekali mereka akan berangkat ke Pucangkembar. Ketika Fajar menyingsing di keesokan harinya, maka empat orang berkuda telah melarikan kuda mereka meninggalkan pintu gerbang kota. Mereka mengemban perintah Kang Jeng Adipati Wirakusuma untuk menjemput Adentumenggung reksayuda dari pengasingan. Aku ingin tahu, apakah orang-orang yang mencegat kita pada saat kita pergi ke Pucangkembar beberapa waktu yang lalu, masih juga menghadang orang-orang yang sedang dalam perjalanan berkata Kitu menggung jaya taruna. Tentu tidak. Mereka tentu sudah jera. Apalagi jika mereka ketahui bahwa kitalah yang sedang lewat. Belum tentu, Kakang Tumenggung. Kita akan meyakinkannya. Tetapi jika mereka masih juga menyamun orang lewat, aku akan membunuh mereka semua. Kitu menggung reksabawa hanya dapat menarik nafas panjang. Ketika mereka melewati kedai yang pernah mereka singgahi, Kitu menggung jaya taruna pun berkata, kita singgah di kedai itu, Kakang. Kuda-kuda kita tentu sudah letih. Kedua orang pengawal itu tentu juga sudah khas dan bahkan lapar. Kitu menggung reksabawa mengangguk sambil menjawab, baiklah. Kita akan singgah di kedai itu lagi. Agaknya pasar patalan tidak seramai pada saat kita lewat waktu itu. Hari ini bukan hari pasaran. Tetapi karena pasar ini terhitung pasar yang besar, maka meskipun bukan hari pasaran, banyak juga orang yang datang. Sejenak kemudian, mereka berempat telah duduk di dalam kedai itu. Agaknya pelayan di kedai itu masih sempat mengenalinya. Karena itu, pelayan kedai itu pun segera mendekatinya. Namun sikapnya agak lain karena ia melihat ciri-ciri keperajuritan pada kedua orang yang pernah singgah di kedai itu. Lama aku tidak singgah berkata Kitu menggung Jaya Taruna. Ya, Kisanak. Apakah orang-orang yang waktu itu singgah di kedai ini masih sering datang kemari? Maksudku orang-orang yang kasebut penjahat itu? Tidak. Kisanak. Mereka tidak pernah kelihatan lagi sejak Kisanak lewat. Apakah ada orang lain yang menggantikan mereka, melakukan kejahatan di sini? Tidak, Kisanak. Nampaknya tidak. Entahlah jika aku tidak mengetahuinya. Syukurlah jika mereka sudah berhenti melakukan kejahatan. Waktu itu mereka menyamun kami. Kami telah membunuh beberapa-beberapa orang di antara mereka. Membunuh mereka? Tidak semuanya. Hanya yang keras kepala. Bukankah dengan demikian, kelompok mereka tidak mengganggu lagi? Ya, Kisanak. Di hari-hari pasaran, gerombolan itu tidak pernah datang kemari. Mereka sudah menjadi jerah. Mudah-mudahan untuk selamanya mereka tidak akan bangkit lagi. Kitu Menggung Jaya Taruna itu pun kemudian memesan makan dan minum bagi mereka berempat. Kitu Menggung pernah dirampok di sini bertanya salah seorang prajurit pengawal. Bukan di sini. Di bulak sebelah. Tetapi mereka mengawasi kami berdua sejak di kedai ini. Prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya, yang masih hidup, tentu sempat menyesali kebodohan mereka. Kenapa mereka ingin merampok dua orang senapati? Sambil tersenyum Kitu Menggung Reksa Bawa pun berkata, Karena itulah, maka sekarang aku membawa dua orang pengawal. Ah, Kitu Menggung. Apa artinya kami berdua sahuk prajurit yang seorang lagi? Jika kami pergi juga bersama Kitu Menggung, maka tugas kami adalah membawakan barang-barang yang nanti akan dibawa oleh Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Kitu Menggung Reksa Bawa tertawa. Yang lain pun tertawa pula. Mereka berempat tidak terlalu lama berada di kedai itu. Setelah mereka selesai makan, minum dan beristirahat sejenak, maka mereka pun meninggalkan kedai itu. Kepada pemilik dan pelayan kedai itu, Kitu Menggung Jaya Taruna pun berkata, Jika para penjahat itu masih belum jera, maka kami akan membunuh mereka semua. Kami akan masuk ke sarang mereka dan menghancurkannya. Pemilik serta pelayan kedai itu hanya mengangguk-angguk saja. Sejenak kemudian, Maka kedua orang Tumenggung serta kedua orang prajurit pengawal itu telah melarikan kuda mereka. Kuda mereka yang sudah beristirahat pula. Sudah minum serta makan rumput yang segar. Sebenarnya lah bahwa tidak ada lagi orang yang mengganggu perjalanan mereka, sehingga perjalanan mereka menjadi lebih cepat dari perjalanan mereka sebelumnya. Malam itu juga, Kedua orang Tumenggung itu telah mendapat kesempatan untuk menghadap Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Atas nama Kang Jeng Adipati Wirakusuma, maka kedua orang Tumenggung itu menjemput Raden Tumenggung Waredareksayuda yang telah mendapat pengampunan, sehingga sebelum Raden Tumenggung itu menjalani seluruh masa hukumannya, ia sudah diperkenankan untuk pulang. Aku ikut bergembira atas keputusan itu, Kakang Tumenggung. Raden Tumenggung Waredareksayuda sudah terlalu tua untuk diasingkan. Agaknya di sisa hidupnya Raden Tumenggung Waredareksayuda ingin menikmati kehidupan wajar bersama istrinya yang pada saat diasingkan, belum lama dinikahinya. Hamba Kang Jeng kedua orang Tumenggung itu mengangguk-angguk. Baiklah. Biarlah kami membantu Kakang Tumenggung berdua untuk ikut mempersiapkan segala sesuatunya. Aku berharap bahwa Kakang Tumenggung berdua serta kedua orang pengawal itu bermalam di Pucang Kembar malam ini. Besok pagi-pagi Kakang Tumenggung berdua dapat berangkat menuju ke Sendang Arum. Bersama Raden Tumenggung Waredareksayuda, Kakang berdua tentu tidak akan dapat bergerak dengan cepat karena Raden Tumenggung Waredareksayuda yang tua itu tidak akan dapat berkuda secepat. Mungkin Kakang Tumenggung berdua menjadi tidak telaten. Tetapi Kakang jangan memaksa orang tua itu melarikan kudanya sebagaimana kalian inginkan. Kedua orang Tumenggung itu tersenyum. Sambil mengangguk hormat Ki Tumenggung Jayataruna pun berkata, Hamba Kang Jeng Adipati. Kami berdua akan menyesuaikan diri. Bukan Raden Tumenggung Waredareksayuda yang harus menyesuaikan dirinya. Bagus Kang Jeng Adipati pun tertawa. Demikianlah, malam itu Ki Tumenggung Reksabawa, Ki Tumenggung Jayataruna dan kedua orang prajurit pengawalnya bermalam di Pucang Kembar. Malam itu juga keduanya sudah mendapat kesempatan untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Raden Tumenggung Waredareksayuda. Besok, sebelum matahari terbit, mereka akan meninggalkan tanah pengasingan. Sebenarnya lah, sebelum matahari terbit, Ki Tumenggung Reksabawa dan Ki Tumenggung Jayataruna bersama Raden Tumenggung Reksayuda telah menghadap Kang Jeng Adipati Jaya Negara. Ampun Kang Jeng, kami telah mengusik ketenangan Kang Jeng Adipati yang sedang beristirahat berkata Ki Tumenggung Reksabawa. Tidak. Aku tidak merasa terusik. Setiap hari aku bangun pagi-pagi sekali. Aku memerlukan udara pagi untuk menyegarkan tubuhku dan pikiranku. Terima kasih, Kang Jeng. Kami datang untuk mohon diri. Kami akan segera meninggalkan Kadipaten Pucang Kembar, kembali ke Kadipaten Sendang Arum bersama Raden Tumenggung Waredareksayuda, yang telah diperkenankan pulang. Aku juga mohon diri, Dimas. Selama ini aku telah mendapat perlindungan di Kadipaten Pucang Kembar. Pada saat-saat aku tidak dimanusiakan lagi oleh Dimas Adipati Wirakusuma, maka aku dapat tinggal di Pucang Kembar dengan nyaman. Di sini aku tetap saja diperkenankan hidup bebas sebagaimana orang lain. Tetapi sekarang Kakang Mas sudah menepat pengampunan. Kakang Mas sudah diperkenankan pulang meskipun masa pengasingan Kakang Mas masih belum genap. Ya, aku mengucapkan terima kasih atas pengampunan yang aku terima ini. Mudah-mudahan di Sendang Arum aku masih dapat diterima sebagaimana mestinya, sehingga aku tidak justru tersisih dari pergaulan. Jika itu terjadi, maka aku akan merasa lebih senang berada di Pucang Kembar. Tentu tidak Kakang Mas. Jika Dimas Adipati Wirakusuma masih menganggap Kakang Mas perlu disisihkan, maka Dimas Wirakusuma tentu tidak akan memberikan pengampunan. Mudah-mudahan, Dimas. Nah, aku hanya dapat mengucapkan selamat jalan. Mudah-mudahan perjalanan Kakang Mas Tumenggung mendapat perlindungan dari Yang Maha Agung, selamat sampai di rumah. Bertemu dengan Kakang Mas Tumenggung. Raden Tumenggung Waleda Reksa Yuda tersenyum. Katanya, mudah-mudahan Rara Miranti tidak lupa kepada aku. Mana mungkin Kakang Mas Tumenggung? Bukankah yang mohon pengampunan kepada Dimas Adipati juga ke Kakang Mas Miranti? Ya, Dimas. Kakang Mas tentu sudah menunggu kedatangan Kakang Mas Tumenggung dengan jantung yang berdebar-debar. Demikianlah, pada saat cahaya langit menjadi merah, maka Raden Tumenggung Waleda Reksa Yuda telah meninggalkan pintu gerbang halaman dalam Kadipaten. Seperti yang dikatakan oleh Kang Jeng Adipati Jaya Negara, maka perjalanan iring-iringan yang menjemput Raden Tumenggung Waleda Reksa Yuda itu tidak dapat terlalu cepat. Raden Tumenggung memang sudah tua, sehingga untuk berpacu sepagaimana kedua orang pada saat mereka berangkat, Raden Tumenggung Waleda Reksa Yuda sudah tidak sanggup lagi. Ki Tumenggung Reksa Bawa dan Ki Tumenggung Jaya Tarunalah yang harus menyesuaikan diri. Keduanya yang berkuda di depan, sekali-sekali harus berpaling. Jika jarak di antara mereka sudah agak terlalu panjang, maka kedua menggung itu memperlambat lari kuda mereka. Sementara itu, kedua orang prajurit pengawal yang berkuda di belakang, mulai terkantuk-kantuk. Perjalanan kuda mereka yang mereka anggap lamban, sembilirnya angin di bulak-bulak panjang yang hijau, membuat meta mereka menjadi berat. Apakah kita belum memasuki telatah Sendang Arum, Ki Tumenggung bertanya Raden Tumenggung Waleda? Belum Raden. Beberapa lama lagi. Bukankah ada tanda di perbatasan? Kalau di jalan utama antara Sendang Arum dan Bucang Kembar terdapat sebuah gapura batu, maka di tepi jalan ini di perbatasan terdapat sebuah tugu batu setinggi orang. Jadi kita tidak menempuh jalan utama itu? Tidak, Raden. Kenapa? Bukankah jalan utama itu terlalu jauh? Lewat jalan ini kita menghemat beberapa ribu patok. Raden Tumenggung Waleda Reksa Yuda itu mengangguk-angguk. Ketika matahari sudah sampai di puncak, mereka masih belum sampai ke perbatasan. Bahkan Raden Tumenggung itu pun berkata, aku ingin beristirahat barang sebentar. Ki Tumenggung. Baiklah, Raden. Tetapi sebentar lagi kita sampai di perbatasan. Kita akan beristirahat setelah kita melewati perbatasan itu. Perhatikan kuda-kuda kalian. Kuda-kuda itu pun tentu sudah letih, haus dan barangkali lapar. Apakah kita tidak dapat maju sedikit lagi? Raden. Aku sudah letih sekali. Baiklah, Raden. Jika Raden memang ingin beristirahat, kita akan beristirahat di kedai yang ada di depan itu. Aku setuju Ki Tumenggung. Aku sudah khas sekali. Mereka berlima pun kemudian telah beristirahat di sebuah kedai. Kuda-kuda mereka pun mendapat perawatan seperlunya mendapat minum dan makan rumput segar. Di dalam kedai, Raden Tumenggung Reksa Yuda, Ki Tumenggung Reksa Bawa, Ki Tumenggung Jaya Taruna dan kedua orang prajurit pengawal itu pun telah minum serta makan pula. Beberapa saat kemudian setelah mereka beristirahat beberapa lama, maka Ki Tumenggung Reksa Bawa pun bertanya, apakah kita sudah cukup beristirahat, Raden? Rasa-rasanya aku menjadi segan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Punggungku mulai merasa sakit. Jika nanti kita kelaparan di jalan, sementara tidak kita jumpai lagi kedai, di mana kita akan makan? Kita merencanakan, di sore hari ini kita sudah berada di halaman rumah Raden Tumenggung Reksa Yuda. Kita akan memacu kuda kita lebih cepat lagi? Tidak Raden. Tetapi Raden tidak dapat tinggal di sini sampai besok. Raden Tumenggung itu mengangguk-angguk. Betapapun malasnya, namun mereka pun melanjutkan perjalanan. Sekali-sekali Raden Tumenggung Reda itu berdesah. Punggungnya sudah Mufay terasa sakit. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di perbatasan. Ketika melihat sebuah tugu batu, dengan serta merta Raden Tumenggung Reksa Yuda bertanya, apakah tugu itu batas kadipatan sendang arum dan kadipatan burcang kembar? Ya, Raden. Tiba-tiba saja Raden Tumenggung itu menghentikan kudanya. Dengan demikian kedua orang Tumenggung serta dua orang prahurit pengawal itu pun berhenti pula. Bahkan ketika Raden Tumenggung itu meloncat turun, yang lain pun meloncat turun pula. Pegang kudaku berkata Raden Tumenggung kepada seorang di antara kedua orang prajurit itu. Prajurit itu pun segera menerima kendali kuda Raden Tumenggung. Sementara Raden Tumenggung pun segera turun ke sebuah parit yang airnya nampak jernih berkilat-kilat di timpa cahaya matahari yang sudah melewati puncak langit. Sambil membasahi wajahnya dengan air parit yang jernih itu, Raden Tumenggung berkata, alangkah segarnya air di kadipatan sendang arum. Maaf Raden sahut Kitu menggung jaya taruna, telatah sendang arum berada di seberang tugu itu Raden. Oh, tetapi jaraknya hanya kurang beberapa jengkal saja. Air itu mengalir dari telatah pucang kembar. Raden Tumenggung wareda yang tua itu mengerutkan dahinya, sementara Kitu menggung reksabawa menggamit Kitu menggung jaya taruna sambil berdesisi perlahan, jangan mengganggu saja di. Orang tua itu dapat menjadi sangat kecewa meskipun persoalannya tidak penting. Bahkan Adi hanya sekedar ingin bergurau. Kitu menggung jaya taruna tertawa tertahan. Air itu sudah diperbatasan Raden berkata Kitu menggung reksabawa yang ikut tuun ke dalam air pula, memang airnya terasa sejuk, justru pada saat memasuki perbatasan sendang arum. Ya, aku juga ingin mengatakan seperti itu. Kitu menggung reksabawa berpaling kepada Kitu menggung jaya taruna yang masih berdiri di pinggir jalan sambil memegangi kendali kudanya, sementara kuda Kitu menggung reksabawa telah dipegangi oleh prajurit yang seorang lagi. Baru sejenak kemudian, ketika tubuhnya sudah merasa menjadi semakin segar, Raden Tumenggung wareda reksabawa itu pun segera naik ke tanggul. Kemudian katanya, sudah lama aku tidak menghirup udara di tanah tercinta. Ketika Raden Tumenggung itu memandang Kitu menggung jaya taruna, maka ia pun berkata, udara di sini dan udara di seberang tugu itu tentu berbeda meskipun jaraknya tidak lebih dari dua langkah. Kitu menggung jaya turana tertegun. Namun ia pun kemudian tertawa. Katanya, ya. Sedangkan tepat di perbatasan, udaranya terasa panas di hidung kita. Demikianlah sejenak kemudian kelima orang itu pun melanjutkan perjalanan. Namun Raden Tumenggung wareda reksayudat tidak tahan dipanggang oleh teriknya matahari yang justru sudah condong di sisi barat langit. Karena itu, iring-iringan itu pun terpaksa sekali lagi berhenti. Raden Tumenggung menjadi kehasan di perjalanan yang berat itu. Beberapa lama mereka berada di kedai itu. Tanpa disengaja mereka mendengar seorang yang sudah lebih dahulu berada di kedai itu berbicara kepada kawannya, tidak seorang pun yang mengira bahwa laki-laki itu sampai hati membunuh istrinya. Ya, tidak seorang pun mengira sahut kawannya. Tetapi istri laki-laki itu memang cantik dan jauh lebih muda dari suaminya. Itulah sebabnya ketika laki-laki itu pulang setelah menjalani hukuman dari kesalahan yang tidak pernah dilakukannya, dan didapati istrinya berbuat serong dengan laki-laki lain, maka laki-laki yang sabar dan alim itu telah membunuhnya. Semua orang menyesali perbuatan itu. Bukan hanya perbuatan itu. Tetapi juga seluruh kejadiannya. Kenapa laki-laki itu dihukum tanpa melakukan kesalahan apa-apa, sementara yang bersalah justru telah berbuat serong dengan istrinya? Kenapa pula istrinya telah menerima laki-laki lain pada saat suaminya menderita tekanan kewadagan dan kejiwaan? Kenapa? Ya, semua orang bertanya kenapa. Tetapi semuanya itu telah terjadi. Kemudian laki-laki itu harus menjalani hukuman lagi karena ia telah membunuh istrinya. Untunglah laki-laki yang berhianat itu sempat melarikan diri. Ya, tetapi ia jatuh ke tangan orang banyak. Bahkan orang itu juga hampir mati, jika saja tidak ada empat orang prajurit berkuda yang meronda. Raden Tumenggung Wareda berpaling untuk mengamati orang-orang yang sedang berbincang itu. Namun dalam pada itu, keringat pun telah mengalir di punggung Ki Tumenggung Jaya Taruna. Kita sudah terlalu lama beristirahat berkata Ki Tumenggung Jaya Taruna. Kemudian, Marilah, Raden. Nanti kita kemalaman di jalan kuda-kuda kita pun sudah beristirahat pula. Raden Tumenggung Wareda mengangguk. Katanya, Marilah, aku menjadi semakin malas. Tetapi tentu aku tidak dapat bermalam di sini. Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu sudah melanjutkan perjalanan meskipun mereka tidak harus berkelahi di jalan, namun ternyata waktu yang diperlukan hampir sama panjang dengan saat beberapa waktu yang lalu kedua orang Tumenggung itu pergi ke Pucang Kembar. Sebelum senja, iring-iringan itu sudah memasuki pintu gerbang kota. Beberapa orang yang berpapasan pun berhenti. Mereka sudah mendengar bahwa Raden Tumenggung Wareda sudah mendapat pengampunan. Karena itu, ketika mereka melihat iring-iringan itu pun segera menebak, bahwa seorang di antara mereka adalah Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Ya, yang di tengah di antara Ki Tumenggung Reksa Bawa dan Ki Tumenggung Jayataruna berkata seseorang yang kebetulan sudah mengenal kedua orang Tumenggung itu. Tetapi kawannya tidak mau kalah. Katanya, ya memang yang di tengah itu. Aku sudah pernah mengenal Raden Tumenggung Wareda Reksa Yuda. Tentu saja waktu itu Raden Tumenggung itu masih muda. Namun seorang perempuan yang berdiri di dekat mereka pun menyahut, masih muda? Bukankah yang masih muda itu isterinya? Raden Tumenggung sendiri baru menjalani hukuman tiga laun. Karena itu, sejak ia diasingkan, ia memang sudah tua. Orang yang menyebut waktu itu Raden Tumenggung masih muda itu pun tidak mau kalah. Ia pun segera menjawab, maksudku masih kelihatan muda jauh lebih muda meskipun umurnya hanya bertaut tiga tahun sampai sekarang. Perempuan itu pun tidak menyahut lagi. Ia lebih memperhatikan Raden Tumenggung Wareda daripada omongan laki-laki itu. Istrinya yang muda itu tentu akan senang sekali menyambut kehadirannya desis perempuan itu. Keberadaan Raden Tumenggung Reksa Yuda di jalan ulama itu benar-benar telah menarik perhatian. Apalagi Ki Tumenggung Reksa Bawa dan Ki Tumenggung Jaya Taruna sengaja memperlambat kuda mereka. Akulah yang letih. Aku sudah tua. Tetapi kenap tiba-tiba aku merasa perjalanan ini sangat lamban berkata Raden Tumenggung Reksa Yuda, Apakah Ki Tumenggung berdua sengaja membuat aku jadi tontonan di bumiku sendiri? Tidak, Raden. Maaf. Aku pikir Raden yang rindu akan kampung halaman itu ingin memperhatikan keadaannya dengan saksama setelah tiga tahun tidak melihatnya. Marilah. Jangan biarkan aku jadi tontonan di sini. Iring-iringan itu pun kemudian telah mempercepat perjalanan mereka. Sambil tersenyum Ki Tumenggung Reksa Bawa pun berkata, bukan karena menjadi tontonan orang. Tetapi agaknya semakin dekat kerinduan Raden Tumenggung Wereda terhadap keluarganya justru semakin menyala. Ah Raden Tumenggung itu berdesah. Beberapa saat kemudian, maka iring-iringan itu telah berbelok memasuki jalan yang langsung menuju ke depan rumah Raden Tumenggung. Raden bertanya Ki Tumenggung Reksa Bawa, Raden berniat pulang dahulu atau langsung menghadap Kang Jeng Adipati. Aku akan pulang dahulu, Ki Tumenggung. Aku akan beristirahat. Besok aku akan menghadap Dimas Adipati untuk melaporkan bahwa aku sudah pulang. Seandainya aku akan diasingkan lagi, aku sudah berada di rumah semalaman. Kenapa diasingkan lagi? Raden bertanya Ki Reksa Bawa. Mungkin setelah Dimas Adipati melihat ujudku, kemarahannya terungkit lagi? Ah, tentu tidak begitu. Jika Kang Jeng Adipati masih marah, Raden tentu tidak akan diampuni. Tetapi apakitu menggung tahu, kenapa Dimas Adipati memutuskan untuk mengampuni aku? Dan memberi aku kesempatan pulang sebelum aku menyelesaikan hukumanku? Berdasarkan permohonan dari Raden Ayureksayuda, Raden. Kenapa Dimas Adipati batu mendengarkan permohonan Miranti itu sekarang? Setelah istri Dimas Adipati itu meninggal? Maksud Raden suara Ki Tumenggung Reksa Bawa meninggi? Aku tidak bermaksud apa-apa, Ki Tumenggung. Aku hanya ingin mengungkapkan sebuah pertanyaan. Terasa jantung Ki Tumenggung Reksa Bawa berdebaran. Ia tahu arah pembicaraan Raden Tumenggung yang tua itu. Mungkin ia mendengar pembicaraan di kedai itu, sehingga memberikan sentuhan di hatinya. Sementara itu, Ki Tumenggung Jaya Taruna sama sekali tidak menyaut. Bahkan seolah-olah ia tidak mendengar pembicaraan itu. Beberapa saat kemudian, iring-iringan itu sudah sampai di depan regol halaman rumah Raden Tumenggung Reksa Bawa. Keempat orang yang lain pun segera meloncat turun sebelum mereka memasuki regol. Namun Raden Tumenggung sendiri masih tetap saja duduk di atas punggung kudanya. Ketika mereka memasuki halaman, mereka melihat Raden Ayu Reksa Yuda sudah berada di pendapa. Dua orang Tumenggung atas nama Kang Jeng Adipati sudah berada di rumah itu pula menyambut kedatangan Raden Tumenggung Reksa Yuda. Demikian Raden Tumenggung turun dari kudanya, maka Raden Ayu Reksa Yuda segera berlari menyongsongnya. Dengan serta merta Raden Ayu itu pun mendekap Raden Tumenggung sambil menangis. Kang Mas suara Raden Ayu terdengar di sela-sela isaknya, syukurlah Kang Mas telah pulang dengan selamat. Raden Tumenggung pun mendekap istrinya pula. Dengan nada berat ia pun berkata, yang Maha Agung masih mempertemukan kita di Ajeng. Marilah Kang Mas. Kami menunggu sejak matahari turun. Kedua utusan di Mas Adipati juga sudah menunggu sejak lama di sini. Raden Tumenggung Wareda itu pun menarik nafas panjang. Bersama Raden Ayu Reksa Yuda keduanya melangkah ke tangga pendapa. Selamat datang kembali di rumah Raden Tumenggung berkata seorang di antara kedua orang utusan Kang Jeng Adipati yang menyambut kedatangan Raden Tumenggung itu. Terima kasih, Ki Tumenggung berdua. Marilah. Naiklah kembali. Sekarang akulah yang mempersilahkan Ki Tumenggung berdua duduk di peringgitan. Keduanya pun segera naik pula. Demikian pula Ki Tumenggung Reksa Bawa dan Ki Tumenggung Jaya Taruna serta kedua orang prajurit pengawalnya. Demikian mereka duduk di peringgitan, maka Raden Tumenggung itu pun bertanya, apakah anakku ada di rumah? Ampun Kang Mas jawab Raden Ayu, Kakang Tumenggung Jaya Taruna telah pergi menjemputnya ke rumah paman ajar anggara di lareng gunung. Tetapi anggar Jala Wajah tidak bersedia turun. Raden Tumenggung itu pun kemudian berpaling kepada Ki Tumenggung Jaya Taruna sambil bertanya, benar begitu, Ki Tumenggung? Ya, Raden. Aku sendiri sudah datang menemui Raden Jala Wajah. Aku sendiri sudah memberitahu bahwa hari ini Raden akan dijemput di tempat pengasingan. Bahkan jika Raden Jala Wajah bersedia aku persilahkan untuk ikut menjemput pula. Tetapi Raden Jala Wajah tidak bersedia. Raden Tumenggung itu menarik nafas panjang. Katanya, kenapa anak itu mengeraskan hatinya sehingga pada saat-saat yang penting seperti ini, hatinya masih saja sekeras batu. Hatinya memang keras, Kang Mas. Tetapi mungkin ada pula yang mengipasinya, sehingga Jala Wajah menjadi semakin jauh dari keluarganya. Siapa? Bagaimana dengan Paman Ajar Anggara? Tidak. Aku mengenal Bapak Ajar Anggara dengan baik. Ia orang yang hatinya lembut. Aku kira ia tidak akan menghembuskan racun di hati cucunya. Mudah-mudahan dugaan Kang Mas itu benar. Tetapi siapa tahu, isi hati seseorang. Bagaimana menurut pendapat Ki Tumenggung Jaya Taruna? Segala sesuatunya dapat saja terjadi taden. Tetapi sebenarnya lah aku tidak tahu, apakah Ki Ajar Anggara telah membuat hati Raden Jala Wajah semakin keras atau tidak. Sudahlah berkata Raden Tumenggung, jika hari ini Jala Wajah belum pulang, mungkin besok atau lusa. Jika perlu, aku sendiri akan menjemputnya kelak ke rumah Bapak Ajar Anggara. Dalam pada itu, kedua orang utusan Kang Jeng Adipati itu pun berganti menanyakan keadaan dan keselamatan Raden Tumenggung. Mereka juga menanyakan kehidupan Raden Tumenggung di pengasingan. Di pengasingan aku justru semakin mengenal diriku sendiri, Ki Tumenggung. Aku pun merasa semakin dekat dengan alam. Dengan penciptanya dan dengan arti dari hidupku. Tetapi memang ada semacam kerinduan yang setiap saat terasa semakin dalam menghunjam di jantungku. Kerinduan terhadap kampung halaman. Kerinduan terhadap bumi kelahiran Raden Tumenggung itu pun berhenti sejenak. Lalu katanya pula, karena itu, aku berterima kasih alas kesempatan yang diberikan kepadaku untuk pulang tanpa menunggu batas waktu pengasinganku. Mudah-mudahan Raden Tumenggung dapat segera menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi selama tiga tahun terakhir di Kadipatan ini, berkata salah seorang dari kedua orang utusan Kang Jeng Adipati itu. Apakah ada perubahan yang berarti selama tiga tahun terakhir ini? Tentu ada. Raden. Meskipun tidak terlalu banyak. Baik, kit Tumenggung. Aku akan mencobanya menyesuaikan diriku dengan perubahan-perubahan yang terjadi di Kadipatan ini. Sementara itu, seorang abdi di rumah itu pun telah menghidangkan minuman hangat serta makanan yang agaknya telah disiapkan oleh Raden Ayur Reksa Yuda. Beberapa saat kemudian, ketika lampu-lampu sudah menyala, maka mereka yang berada di rumah Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda itu pun mohon diri. Kedua orang utusan Kang Jeng Adipati untuk menyambut kedatangan Raden Tumenggung Wereda Reksa Yuda atas namanya. Kit Tumenggung Reksa Bawa, Kit Tumenggung Jaya Taruna serta kedua orang prajurit pengawal itu. Aku mengucapkan terima kasih kepada semuanya, yang menaruh perhatian kepadaku berkata Raden Tumenggung kemudian. Sepeninggal para Tumenggung yang menjemputnya, yang datang menyambutnya serta para prajurit pengawal, maka Raden Ayur pun mempersilahkan Raden Tumenggung untuk masuk ke ruang dalam. Jika Kang Mas akan mandi, aku sudah menyediakan air hangat, Kang Mas. Terima kasih di Ajeng. Aku memang akan mandi, berganti pakaian, kemudian tidur. Aku merasa sangat letih. Seumurku berkuda dari pucang kembar sampai ke sendang arum ditempuh dalam sehari penuh. Ya, Kang Mas. Aku sudah menduga bahwa Kang Mas tentu sangat letih. Tetapi setelah membenahi pakaian, Kang Mas jangan langsung tidur. Aku sudah menyediakan makan malam bagi Kang Mas. Raden Tumenggung reksayuda tersenyum. Katanya, terima kasih di Ajeng. Kau sangat memperhatikan aku. Aku sendiri yang masak Kang Mas. Bukan para abdi. Aku ingin Kang Mas benar-benar menikmati hari ini. Hari pembebasan Kang Mas Tumenggung. Raden Tumenggung pun kemudian pergi ke Pakiwan. Raden Ayu reksayuda telah menyediakan air hangat. Bahkan ditaburkannya bunga di jambangan. Setelah mandi, tubuh Raden Tumenggung reksayuda terasa menjadi segar. Harumnya air bunga membuat tubuh Raden Tumenggung yang tua itu terasa kukuh kembali. Setelah berganti pakaian, maka Raden Tumenggung itu pun telah duduk di ruang dalam. Makan malam pun telah disediakan pula. Silahkan Kang Mas. Raden Tumenggung mengangguk-angguk. Ia menjumpai beberapa macam lauk kesenangannya. Pepes udang. Dendeng ragi. Telur pindang. Serta beberapa macam sayur yang sangat pedas. Aku justru menjadi bingung di Ajeng. Yang manakah yang harus aku makan dahulu? Tetapi agaknya aku akan mengalami kesulitan sekarang untuk makan dengan dendeng ragi. Dagingnya lunak sekali Kang Mas. Silahkan Kang Mas mencobanya. Raden Tumenggung mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bergumam, kalau saja jala wajah dapat makan bersamaku sekarang. Jika tidak sekarang, mungkin besok atau lusa Kang Mas. Biarlah kita mengusahakannya. Lambat laun, hatinya tentu akan menjadi lunak. Apakah ia merasa malu karena ayahnya seorang buangan? Tentu tidak, Kang Mas. Semua orang tahu bahwa Kang Mas diasingkan bukan karena melakukan kejahatan. Tetapi karena perbedaan pendapat dengan Dimas Adipati. Beberapa orang lebih membenci pengkhianat daripada seorang penjahat. Kang Mas bukan seorang pengkhianat. Seharusnya Dimas Adipati tidak mengambil tindakan yang terlalu keras. Bukankah perbedaan pendapat itu mungkin saja terjadi? Apakah yang aku lakukan sekedar berbeda pendapat? Sudahlah Kang Mas. Silahkan makan. Aku akan ikut makan bersama Kang Mas Tumenggung. Makan malam itu memang terasa nikmat sekali. Di pengasingan, meskipun tidak pernah terlambat, namun yang dimakan oleh Raden Tumenggung agak kurang memenuhi seleranya. Karena itu, maka Raden Tumenggung itu tidak pernah merasakan nikmatnya orang makan. Dengan demikian, maka ketika ia dihadapkan pada hidangan yang bahkan menjadi kegemarannya, maka Raden Tumenggung itu benar-benar dapat menikmatinya. Apalagi pada saat-saat ia makan, Raden Tumenggung itu dilayani oleh istrinya sendiri, yang sudah lama ditinggalkannya di pengasingan. Setelah makan malam, maka Raden Tumenggung sempat duduk-duduk sejenak di serambi rumahnya. Seperti seorang yang asing, maka Raden Tumenggung itu sempat mengamati serambi itu. Beberapa perabot yang ada di serambi itu masih juga perabot pada saat ditinggalkannya. Namun perabot-perabot itu tetap tertata rapi, bersih dan terpelihara. Sambil menarik nafas panjang, Raden Tumenggung itu duduk menghadap ke pintu yang tertutup. Lampu minyak yang menyala di atas ajuk-ajuk melemparkan cahayanya ke seluruh ruangan. Apa yang terjadi di rumah ini selama aku tinggalkan di ajeng bertanya Raden Tumenggung Waredareksayuda? Kesepian, Kang Mas. Rasa-rasanya semuanya membeku. Bukankah tidak ada orang yang berniat jahat terhadapmu? Tidak, Kang Mas. Meskipun rasa-rasanya aku memang agak terpencil dari pergaulan, tetapi tidak ada yang berniat jahat atau mengganggu ku. Bagaimana dengan para abdi? Mereka tetap patuh. Mereka menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Mereka tetap berpengharapan bahwa mereka akan dapat mengabdikan dirinya lagi kepada Kang Mas. Mereka percaya bahwa kakang Mas akan segera pulang. Syukurlah. Di pengasingan aku lebih banyak memikirkan kau dan keluarga daripada memikirkan diriku sendiri. Semuanya baik-baik saja Kang Mas. Apakah selama ini Jalawaja tidak pernah pulang? Aku sudah mencoba untuk memanggilnya. Yang terakhir pada saat Bimas Adipati akan mengutus beberapa orang menjemput kakang Mas di pengasingan. Tetapi Jalawaja tidak pernah mau turun dari tempat tinggalnya. Baiklah. Biarlah pada kesempatan lain aku akan datang sendiri menemuinya. Aku juga ingin bertemu dan berbicara dengan Ki Ajar Anggara. Mudah-mudahan Ki Ajar Anggara bersedia menasehati Jalawaja sehingga Jalawaja mau barang sepekan tinggal bersama kita di sini. Mudah-mudahan Kang Mas. Tetapi tentu setelah Kang Mas tumenggung beristirahat barang dua-tiga hari. Ya. Setelah aku tidak merasa letih lagi. Perjalanan ke Lereng Bukit itu tentu juga perjalanan yang melelahkan. Ya, Kang Mas. Raden tumenggung itu pun menarik nafas panjang. Ia memang merasa aneh, bahwa tiba-tiba saja ia sudah berada di rumahnya setelah beberapa tahun ditinggalkannya. Keduanya masih berbincang beberapa saat sebelum kemudian Raden tumenggung itu pun berkata, Aku akan beristirahat, dia jeng. Aku memang tidak terbiasa tidur sebelum wayah sepi uang atau bahkan sampai hampir tengah malam. Tetapi mungkin karena aku terlalu letih, sehingga rasa-rasanya pada saat-saat menjelang wayah sepi bocah, aku sudah mengantuk. Silahkan, Kang Mas. Aku akan memijit kaki Kang Mas. Sesaat kemudian, Raden tumenggung reksayuda itu sudah berbaring di dalam biliknya. Namun tidak terlalu lama kemudian, maka Raden tumenggung itu sudah tertidur nyenyak. Raden ayu pun kemudian telah bangkit dan meninggalkan Raden tumenggung setelah diselimutinya dengan kain panjang. Raden ayu reksayuda pun kemudian telah berada di ruang dalam, bersama abdi perempuan Raden ayu membenahi mangkuk-mangkuk kotor serta sisa makan malam. Kalau kau lelah, biarlah besok saja kau cuci, duk. Asal kau letakkan di tempat yang mapan. Baik, Raden ayu. Abdi perempuan itu pun kemudian membawa mangkuk-mangkuk yang kotor itu ke dapur. Meletakannya di sebelah gentong yang berisi air, kemudian menutupinya dengan bakul yang-bakul yang besar. Di dapur itu kadang-kadang seekor atau dua ekor kucing masuk lewat celah-celah atap dan membuat mangkuk-mangkuk kotor itu berserakan. Bahkan pernah kucing yang berkejaran dan berebut tulang memecahkan mangkuk-mangkuk yang kotor. Raden ayu reksayuda masih juga sibuk membersihkan ruang dalam. Menyapu lantai, mengumpulkan berbagai macam kotoran di sudut. Namun tiba-tiba saja Raden ayu mendengar suara yang aneh di dalam bilik Raden Tumenggung. Karena itu, maka ia pun segera menarik tangan abdi perempuannya sambil bertanya, Kau dengar suara itu? Ya, Raden ayu. Raden ayu pun kemudian berlari ke bilik. Didorong pintu bilik yang tidak tertutup rapat itu. Namun Raden ayu itu terhenti di pintu. Tiba-tiba terdengar Raden ayu berteriak nyaring. Abdi perempuannya pun segera berlari pula. Tetapi ia pun berteriak pula keras-keras. Pada saat yang bersamaan, terdengar pula derak pintu butulan yang dihentakan. Abdi yang lain, yang mendengar jerit di depan bilik utama di rumah itu pun segera berlari. Seorang abdi laki-laki dengan cepat telah sampai ke pintu bilik itu pula. Jantungnya pun bagaikan berhenti berdetak, ketika ia melihat Raden ayu reksayuda menelungkup di atas tubuh Raden Tumenggung. Wareda reksayuda yang berlumuran darah. Sebila keris masih tertancap di dadanya. Namun agaknya Raden Tumenggung. Wareda reksayuda yang tua dan letih itu sudah meninggal. Tangis Raden ayu lah yang terdengar melengking memecah sepinya malam. Abdi-nya laki-laki dengan cepat berlari ke longkangan. Dipukulnya kentongan yang ada di longkangan dengan irama titir. Isyarat bahwa telah terjadi Raja Pati di rumah Raden Tumenggung Wareda reksayuda. Beberapa saat kemudian, telah terjadi kegemparan. Beberapa orang pun segera berdatangan memasuki halam rumah itu, bahkan beberapa orang tua telah memasuki ruang dalam rumah Raden Tumenggung Wareda itu dan langsung pergi ke bilik. Seorang di antara mereka pun berkata, Jangan sentuh. Jangan dipindahkan. Keris itu biarlah tetap di situ. Tetapi Raden ayu reksayuda yang menangis, mengguncang-guncang tubuh Raden Tumenggung yang sudah tidak bernafas lagi itu. Beberapa orang prajurit berkuda yang sedang meronda pun segera melarikan kudanya menuju ke sumber suara kentongan dengan irama titir itu. Prajurit-prajurit berkuda itulah yang kemudian menertibkan pikuk yang terjadi di rumah itu. Namun, mereka juga tidak berani mempersilahkan Raden ayu reksayuda untuk keluar biliknya. Seorang di antara prajurit berkuda itu telah melarikan kudanya untuk memberikan laporan langsung ke Kadipaten. Terima kasih telah menonton!